TOHG Season 63, Buddha Atas Beberapa ratus putra Buddha ini merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka tersapu oleh ketiga tatapannya. Hanya semua jenis suara Buddha yang terdengar tanpa henti saat mereka semua membuka harta surgawi mereka tanpa sadar, melepaskan aura mereka dengan ledakan. Itu karena mereka merasakan niat membunuh dalam tatapan Kinmu dan mereka berpikir bahwa niat membunuh Kinmu diarahkan pada mereka. Mereka tersapu oleh tatapan Kinmu dan mereka tanpa sadar melepaskan semua aura mereka, membuat mereka tampak agak gugup dan melempar otoritas keluarga mereka sendiri yang menakjubkan. Namun, dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat teknik dan seni surgawi yang dipupuk semua orang. Beberapa putra Buddha memiliki awan di atas kepala mereka dan ada Buddha besar yang duduk di atas awan. Beberapa dari mereka memiliki sinar di belakang kepala mereka dan ratusan Buddha yang tampak halus berputar-putar di sekitar kepala mereka dalam sinar, nyanyian dengan suara Buddha. Mata air kemasan mengalir keluar di bawah beberapa kaki mereka dan mata air kemasan ditutupi dengan bunga lotus, yang memungkinkannya untuk berdiri di tengah teratai merah. Beberapa dari mereka mengembangkan teknik abnormal agama Buddha dan mengolah tiga kepala dan enam lengan. Wajah-wajah itu seperti yaksa dan beberapa dari mereka tidak ternoda oleh debu, ditutupi oleh cahaya suci. Senjata roh mereka juga memiliki semua jenis bentuk aneh. Ada pipa, payung, manik-manik berharga, busur dan anak panah, pedang berharga, tongkat facra, pentungan emas, dan lain-lain. Ada juga beberapa orang yang telah membudidayakan binatang buas aneh menjadi senjata, menggunakan kivital mereka untuk mengendalikan binatang buas aneh untuk menyakiti orang. 20 surga buddhisme memiliki Buddha yang berbeda di setiap surga, oleh karena itu tekniknya berbeda. Dan selain teknik buddhisme, banyak seni pamungkas dari langit surgawi juga dipaksa keluar oleh tatapan kinmu. Di bawah tatapan mata ketiganya, semua kultivasi, ranah, dapat dilihat dengan jelas. Anak Buddha ini bukan tokoh seperti Kijui. Kijui adalah bangsawan surgawi dan apa yang ia kembangkan adalah teknik tahta kaisar. Bahkan gubernur provinsi Yaudu seperti Luli harus menghormati dan tidak angkuh kepadanya. Meskipun putra-putra Buddha berasal dari surga atau yang terkait, mereka tidak pernah berhubungan dengan teknik tahta kaisar. Bagaimanapun, teknik kaisar tahta tidak tersedia di mana-mana. Kalau tidak, langit surgawi tidak akan mengirim mereka maju untuk mencoba dan mempelajari kitab suci kaisar Brahma Buddha yang sebenarnya. Sungguh berani. Raja Dharma Molun sangat marah dan dia berteriak, Beraninya kamu membunuh seseorang di alam Buddha saya, kamu benar-benar setan. Kinmu tidak memperhatikannya dan dia menarik kembali tatapannya. Dia menunduk dan bergumam ketika dia melihat tangannya. Bahkan ketika saya bertarung dengan Kijui dan Zehuali, saya belum pernah membuka ketiga mata sebelumnya, saya tidak tahu langkah mana yang telah saya kembangkan. Raja Dharma Molun sedikit terkejut dan dia akan meledak ketika suara Buddha sakra datang dari biara yang bobrok. Junior Bruder Molun, tenang. Kematian pasti terjadi selama perkelahian antara para murid. Bisakah Anda menjadi orang yang akan bertarung? Kehidupan seseorang hanya hidup dalam tubuh manusia, sekarang putra mahkota Yueguang telah menumpahkan tubuhnya yang fana, dia bebas sekarang dan itu adalah sesuatu yang mengembirakan. Peraturan telah ditetapkan, biarkan putra-putra Buddha menantang Lai Persongkin, siapapun yang menang akan mengambil posisi terakhir dan memasuki biara untuk mempelajari tulisan suci kaisar yang sebenarnya. Kemarahan Dharma Raja Molun tidak bisa ditahan tetapi ia menahannya. Dia berpikir sendiri, Buddha sakra berdiri untuk bocah ini. Tidak menyangka dia bisa mengatakan sesuatu yang tak tahu malu ini. Namun, karena Buddha sakra telah berbicara, dia tidak berani mengabaikan kata-katanya dan berpikir sendiri. Kemampuan bocah ini dari batas bawah pasti tidak lemah, namun, dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan menantang semua putra Buddha. Tulisan suci kaisar Brahma Buddha benar penting, tidak baik untuk jatuh sekarang, aku harus mendapatkan kitab suci yang benar terlebih dahulu. Di vihara yang bobrok, Buddha sakra yang memahami teknik kaisar tahta sejati mendengus. Bukan dia yang berbicara untuk menghentikan Dharma Raja Molun. Dia saat ini memahami kitab suci yang sebenarnya, jadi mengapa dia punya waktu untuk memperhatikan dunia luar? Siapa yang meniru suaraku? Betapa mirip? Betul? Itu pasti Brahma senior, hanya dia yang bisa meniru suaraku sehingga orang lain tidak bisa membedakan. Buddha sakra mengangkat alisnya. Ini harus menjadi omong kosong pertama, kan? Dan itu bahkan digosok oleh kakak saya secara pribadi. Semoga itu satu-satunya omong kosong. Pangeran Mahkota Riguang dari surga langit ada di sini untuk menaklukkan iblis di hatimu. Putra Mahkota Riguang maju selangkah dan matahari bersinar terang di belakang kepalanya. Dia berkata dengan acu tak acu, Anda berasal dari batas bawah. Batas bawah, tempat kemiskinan, untuk memiliki bakat langka, Anda dimaafkan karena sombong dan menghina. Kinmu tidak mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Sebaliknya, dia terus melihat tangannya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Nenek Sidan yang lainnya selalu ingin aku menutup mata ini, tetapi jika aku menutup mata ini, itu juga membuatku tidak bisa tahu seberapa besar kemampuanku telah meningkat. Seberapa kuat kekuatan sejatiku, saya akhirnya bisa tahu sekarang. Dia tiba-tiba memberi beberapa getaran. Dia menggigil karena kegembiraan. Dia akhirnya bisa melepaskan kekuatan penuhnya dengan nyaman dan menyerang tanpa peduli. Dia akhirnya tidak bisa khawatir membawa terlalu banyak masalah kepada teman-teman dan keluarganya karena keinginannya untuk menghancurkan dan kekuatan penghancurnya terlalu kuat. Dia akhirnya bisa membebaskan dirinya dan kembali menjadi bocah reruntuhan hebat yang tidak takut pada apapun di dunia. Pemuda reruntuhan besar hanya perlu bertindak sesuai dengan aturan reruntuhan besar. Semua aturan lain hanyalah batasan yang ditempatkan oleh dunia luar, mereka tidak terkait dengan pemuda reruntuhan besar. Kekeke! Hahaha! Kinmu tertawa dan tawanya semakin keras. Putra Mahkota Riguang sedikit mengernyit dan dia berkata dengan tenang, Saya Putra Mahkota Riguang, yang mulia negara Buddha cahaya matahari. Saya sesama mahasiswa Putra Mahkota Yueguang di Istana Pedang Langit Surgawi. Kami telah mempelajari pedang bersama dan persahabatan kami sangat dalam. Berhenti mengomel, jika kamu sangat merindukannya, aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemaninya. Kinmu menamparkan dengan tangannya yang terentang dan pelet pedang tiba-tiba diperluas. Ketika itu meledak, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dan seolah-olah itu adalah awan yang menutupi langit. Matahari di belakang kepala Putra Mahkota Riguang tiba-tiba meledak dan dia tertawa. Aku sudah menunggu sebentar. Matahari di belakang kepalanya memancarkan api dan itu berbeda dari Moonlight Sword Putra Mahkota Yueguang. Pedangnya membawa api murni yang sejati dan bersinar seperti matahari, membakar semuanya dengan tebasan. Cahaya pedangnya tersembunyi di dalam api dan sinar matahari yang sangat menyelaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka untuk melihat pedangnya. Pedang Surgawi Agung Sun Pedang Surgawinya berbenturan dengan pedang kinmu dan dalam sekejap, bunyi gemerincing yang tak terhitung terdengar dan Putra Mahkota Riguang tercengang. Dia segera merasa bahwa gerakan pedangnya patah. Ada tiga gerakan dalam keterampilan pedangnya. Tidak, empat gerakan yang belum pernah saya lihat sebelumnya dalam keterampilan pedang dasar. Keheranan di dalam hatinya melampaui apa yang bisa digambarkan oleh kata-kata. Empat keterampilan dasar pedang. Belum lagi empat langkah, bahkan satu keterampilan pedang dasar bisa membuat semua keterampilan pedang di dunia harus dikocok-kocok lagi. Perubahan yang ditambahkan tidak terhitung. Apalagi empat langkah. Yang juga mengatakan keterampilan pedangku di matanya penuh dengan cacat. Ketakutan muncul di hati Putra Mahkota Riguang dan sebuah gagasan dengan cepat terbentuk dalam benaknya. Karena keterampilan pedang dari batas bawah telah meningkat sangat banyak, keterampilan pedang dari langit surgawi pada dasarnya tidak dapat melawannya, aku tidak bisa menggunakan keterampilan pedang. Selama aku menggunakan keterampilan pedang, mereka semua akan penuh dengan kekurangan. Hanya dengan menggunakan keterampilan pisau atau mantra aku bisa melawannya, jika tidak, aku sudah mati. Itu benar, mengapa aku belum mati? Dia melihat 8000 pedang kinmu seperti awan dan pedang di awan seperti ikan berenang. Mereka mengeksekusi semua jenis gerakan pedang yang berbeda dan melewati tubuhnya tanpa menumpangkan tangan padanya. Putra Mahkota Riguang tertegun dan dia melihat ke bawah. Dia melihat tubuh jasmaninya seperti saringan yang rusak. Ada lubang berdarah yang membuka bagian depan dan belakang tubuhnya. Pikirannya agak pusing dan dia mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya. Salah satu jarinya masuk ke kepalanya. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya dan bagian belakang kepalanya adalah lubang kecil. Seharusnya itu adalah pedang terbang yang telah menembus jantung alisnya dan menembus keluar dari belakang kepalanya, meninggalkan jejak. Kalau begitu, roh primordialku sudah terbunuh olehnya. Putra Mahkota Riguang bergoyang dan dia jatuh ke tanah. Sosok kinmu melewati mayatnya yang roboh dan dia tidak tahu bahwa pangeran Mahkota Riguang berpikir banyak sebelum dia meninggal. Setelah pertempuran hari ini, tidak akan ada lagi pembudidaya pedang yang tersisa di alam Buddha. Pemuda reruntuhan besar tertawa keras. 8.000 pedang menekan seperti awan dan mereka tampaknya menyerang semua putra Buddha sekaligus. Dalam sekejap, hampir semua putra Buddha bereaksi tanpa sadar. Tiga mata kinmu bergerak cepat seperti kilat untuk menyapu melewati putra Buddha yang membela terhadap keterampilan pedangnya. Sekitar 100 dari mereka mengeksekusi skill pedang untuk bertahan melawan skill pedangnya. Adapun putra Buddha lainnya, seni surgawi dan senjata roh agak berbeda dan ada cukup banyak anak Buddha yang memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Misalnya, ada putra mahkota Mojie, putri Polong, putra mahkota Fuyun yang disebutkan Raja Dharma Molun. Ada juga anak Buddha Puzao, anak Buddha Kong Siang dan yang lainnya berdebat dengan iblis Ape Zankong. Kemampuan mereka juga sangat unggul. Semakin banyak putra Buddha yang mengembangkan teknik langit selestial dan pencapaian mereka mengenai teknik buddhisme tidak tinggi, sehingga ada 100 ahli muda yang telah mengembangkan keterampilan pedang. Tiba-tiba, Buddha Yamaraja tidak tahan untuk menonton lebih lama dan dia menutup matanya. Dia berkata kepada para Buddha lainnya, Ayo pergi, kita tidak bisa melihat tempat ini lagi, kita tidak bisa melihat darah mengalir ke sungai. Buddha Sagara Naga Raja dan yang lainnya juga mengangguk. Sungguh tak tertahankan untuk menonton. Setelah mereka berkata demikian, mereka membawa murid-murid mereka sendiri untuk terbang dan meninggalkan tempat ini, kembali ke surga masing-masing. Putra Buddha Jiankong melirik sekilas ke belakang dan dia tertegun. Di medan perang di depan biara bobrok, cahaya darah muncul dan itu adalah 100 sinar cahaya darah. 100 putra Buddha yang mengembangkan keterampilan pedang memiliki keterampilan pedang mereka hancur dalam hitungan detik dan roh primordial atau tubuh jasmani mereka dibunuh begitu sempurna. Anak Buddha, hati Jiankong merasa takut dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Dia terdiam. Dalam pandangan terburu-buru ini, Kinmu sudah mengumpulkan pedangnya kembali menjadi pelet dan mengubah pelet menjadi pisau. Membagi pisau panjang menjadi dua, langkah kakinya bergerak tidak teratur dan secepat kilat. Tubuhnya kadang kiri, kadang kanan, kadang depan dan kadang belakang. Pisau itu juga sangat cepat sehingga mata telanjangnya tidak bisa menangkap apapun. Kepala berguling saat dia mengangkat pisau dan tubuh terbelah menjadi dua. Dua lampu pisau di tangannya seperti naga panjang yang bergerak tanpa hambatan dengan busur lebar. Tiba-tiba, sebuah gerbang terbuka di belakangnya dan mengungkapkan Yowdu yang gelap. Gerbang itu bergerak bersama dengan tubuhnya dan kemanapun gerbang melewatinya, Putra Buddha memiliki roh primordial mereka ditelan oleh gerbang ini sebelum mereka bahkan memiliki kesempatan untuk bereaksi. Hanya kerang kosong yang tersisa. Kulit kepala anak Buddha merangkak dan tubuhnya bergetar. Dia melihat pisau panjang di tangan Kinmu berubah menjadi tombak panjang yang menusuk Putri Polong. Dengan sentakan tombak, Putri Polong yang manis dan menawan itu terbelah menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, Kinmu menikam tombak ke tanah dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tersebar untuk berubah menjadi bel besar untuk menutupinya. Itu mengelilinginya dan berputar-putar dengan marah untuk memblokir seni surgawi dan senjata roh dari Putra Buddha lainnya. Kinmu menyerang dengan marah di bel dan setiap pukulan dan setiap tendangan sangat jelas. Kekuatan kekerasan mencapai luar melalui bel dan menghancurkan semua tulang Putra Buddha yang datang untuk bertarung dalam pertempuran dan jarak dekat dengan teknik pertempuran mereka. Jiankong, tidak perlu melihat lagi. Buddha Yamaraja menghela nafas dan berkata, Jika kamu melihat lagi, hati Buddha kamu akan terpengaruh. Putra Buddha Jiankong heran dan dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, tenggorokannya kering sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah mengompol, suaranya masih agak serak. Buddha saya, bagaimana para Buddha bisa mentolerir Lai Persongkin untuk memulai pembantaian seperti itu? Apa lagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak mentolerirnya? Buddha Yamaraja berkata dengan suara rendah, Aku pernah bertemu dengannya di Yowdu sebelumnya. Saat itu ketika aku berada di Yowdu dan ingin mencerahkan jiwa-jiwa terkutup di sana, aku bertemu dengannya. Kupikir dia sudah mati tapi aku tidak berharap dia masih hidup. Sepertinya dia lupa apa yang terjadi ketika dia masih balita. Sudah 19 tahun. Bab 622 banding 622. Putra Buddha Jian Kong mengikuti Buddha Yamaraja untuk meninggalkan Brahma Surga dan putra Buddha ini sangat bingung. Dia berpikir sendiri. Apa yang terjadi ketika Lai Persongkin masih balita? Mengapa Buddha saya akan bertemu dengannya di Yowdu? Mengapa Lai Persongkin tidak ingat? Dia punya banyak pertanyaan tetapi Buddha Yamaraja tidak menghela nafas. Dia bersedia mengatakan apa-apa lagi. Selanjutnya, Buddha Yamaraja juga pergi dengan tergesa-gesa dan dia tampaknya tidak mampu menerima pandangan Kinmu membantai putra-putra Buddha. Sebaliknya, ia tampaknya ingin melarikan diri dari alam Brahma sesegera mungkin untuk mencegah dirinya terlibat. Buddha saya tahu banyak rahasia tetapi dia tidak mau memberi tahu saya. Apakah Lai Persongkin benar-benar menakutkan? Dia berpikir sendiri. Di depan biara bobrok di surga Brahma, tubuh Kinmu sulit dilihat dengan mata telanjang sehingga semua putra Buddha mengeksekusi seni surgawi seperti mata Buddha dan mata surgawi. Baru saat itulah mereka bisa menangkap sosoknya. Kecepatannya terlalu cepat. Dia seperti cahaya yang berkedip-kedip dan melewati bayangan. Semua jenis keterampilan pedang, seni surgawi, keterampilan pisau, keterampilan tombak, keterampilan tinju dieksekusi olehnya. Selanjutnya, mereka dieksekusi karena dia berlari pada kecepatan yang ekstrim, membuat mereka tidak dapat bereaksi. Putra Buddha Kong siang meraung dan tubuh emasnya seperti seorang Buddha berwajah empat yang memiliki empat kepala dan delapan tangan. Dia terbang di langit untuk bersaing dengan Kinmu yang terbang ke arahnya. Keduanya melewati satu sama lain dengan cepat di udara dan bertarung dengan kecepatan dengan kecepatan. Putra Buddha Kong siang tingginya 26 kaki dan tubuhnya sangat kokoh. Namun Kinmu yang menekannya saat mereka terbang di udara. Di udara, bentrokan tinju itu seperti gemuruh guntur. Putra Buddha lainnya terbang ke udara dan siap untuk melingkari Kinmu ketika darah emas menyembur dari langit seperti hujan. Kedan darah putra Buddha Kong siang telah meletus dan ledakan terdengar di sekujur tubuhnya. Kulitnya pecah dan darah segar mengalir keluar. Ketika ia berselisih dengan Kinmu, Ki dan darahnya mendidih karena serangan itu dan karena tubuh jasmaninya tidak dapat menampung begitu banyak Ki dan darah. Ki dan darah yang keras telah melampaui batas tubuhnya dan dengan demikian, ia mati karena tubuhnya pecah terpisah. Ketika putra Buddha lainnya siap mengepung Kinmu, mereka melihat tubuh compang kemping putra Buddha Kong siang jatuh dari langit. Putra-putra Buddha yang bergegas ke langit tiba-tiba melihat cahaya pedang menyala di udara dan mereka heran. Mereka buru-buru mengeksekusi seni surgawi mereka untuk membombardir langit. Namun, mereka melihat cahaya pedang yang seperti lautan darah berserakan. Pedang pendiri kaisar lautan darah. Kedan darah yang keras menyapu dengan cahaya pedang dan pedang itu seperti naga di lautan darah itu, berjalan bola balik tanpa terkendali. Beberapa putra Buddha memegang leher mereka dan beberapa menghalangi jantung alis mereka ketika tubuh mereka tenggelam ke dalam lautan darah. Di lautan darah, pangeran mahkota Mojie menginjak ombak dengan teratai di bawah mekar di bawah kakinya. Dia memegang bunga lotus untuk memblokir serangan Kinmu. Suara mendesing. Kinmu berbalik dan pakaiannya berkibar tertiup angin, membalikkan punggungnya ke arahnya saat dia memegang pedangnya. Putra mahkota Mojie melihat celah dan hendak menyerang ketika lautan darah terbelah. Gerbang gelap gulita melewati tubuhnya. Putra mahkota Mojie tertegun dan tubuhnya perlahan tenggelam ke lautan darah. Roh primordialnya sudah diseret ke dalam Yowdu oleh gerbang pengaruh surga. Ketika lautan darah tersebar, mayat-mayat jatuh dari langit. Dibandingkan dengan putra-putra Buddha muda yang dikirim oleh surga, Kinmu jauh melampaui mereka dalam pengalaman dan teknik pertempuran. Putra-putra Buddha dari surga selestial telah hidup di alam Buddha untuk waktu yang lama dan biasanya tidak ada pertempuran yang akan terjadi di alam Buddha. Itu sangat tenang sehingga seperti air di kolam mati. Hidup di tempat seperti itu, secara alami orang-orang bahagia dan kaya. Mereka tidak memiliki keinginan dan ambisi. Namun, pada saat yang sama, kedamaian juga menyebabkan jalan, keterampilan, dan seni surgawi mereka mengalami kemunduran. Ketika jalan, keterampilan, dan seni surgawi menjadi tidak berguna, tidak ada yang mau repot untuk berkultivasi dan tidak ada yang mau repot untuk belajar lebih banyak. Mereka merasa damai terlalu lama dan tidak ada dorongan bagi mereka untuk berjuang maju. Namun, itu berbeda untuk Kinmu. Tempat tinggalnya ketika dia masih kecil adalah reruntuhan besar yang sangat berbahaya. Namun ketika dia masih anak-anak, dia sudah bisa bepergian di Great Ruins di mana bahaya diletakkan di mana-mana. Adapun perdamaian abadi, itu adalah kerajaan yang penuh dengan kehidupan. Kekuatan kekaisaran meningkat dengan hebat sehingga pasti ada musuh, namun mereka juga memiliki belakang yang kuat. Jalan, keterampilan, dan seni surgawi mengalami perubahan baru setiap hari. Dengan tentara bertarung di garis depan, para praktisi seni surgawi menggunakan jalur, keterampilan, dan seni surgawi untuk orang-orang di belakang, mengubah kehidupan sehari-hari orang-orang. Dengan penampilan kapal terbang, mobil terbang, meriam, dan segala macam hal aneh dan baru, kreativitas Eternal Peace menjadi semakin kuat. Semua jenis jalan, keterampilan, dan seni surgawi juga melihat perkembangan pesat. Adapun kaisar agung surga, karena perang itu terlalu pahit, mereka tidak memiliki belakang yang kuat sehingga struktur masyarakat tidak lengkap. Tanpa dasar kreativitas, jalan, keterampilan, dan seni surgawi mereka tidak akan pernah bisa berkembang. Kinmu lahir di reruntuhan besar dan sejak dia masih muda, dia telah diajar dengan cermat oleh sembilan tetua. Dia mengejar ekspansi kekaisaran perdamaian abadi dan era di mana Eternal Peace Imperial Preceptor melakukan reformasinya, dengan demikian, memiliki prestasinya saat ini. Selain itu, dia adalah salah satu pemimpin reformasi dan juga pendiri formulir pedang ke-18 dan panduan roh primordial. Dia adalah eksistensi yang telah mencapai mengambil langkah pertamanya memasuki jalan dengan pedang. Dibandingkan dengan putra-putra Buddha ini yang tidak melalui badai apapun dengan hidup di alam Buddha, mereka bukan lagi orang-orang pada tingkat yang sama. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan dia melihat putra Buddha Puzao saat ini bergegas ke arahnya dengan marah. Putra Buddha ini adalah seorang praktisi yang kuat dari alam wujud surgawi dan dia hampir mati setelah iblis Ape Zankong menutupi cahaya yang telah dilepaskannya. Perdebatannya tidak bisa mengalahkan kera iblis tetapi kemampuannya sangat dalam. Keterampilan mudranya tumpang tindih saat ia berlari. Setiap gerakan dan setiap bentuk, setiap pukulan, dan setiap tendangan, mereka semua tak terbatas dan menakjubkan. Dia menjalankan keterampilan mudra yang paling dia kuasai dan setiap mudra yang dia lepaskan memiliki jejak satu jenis Buddha. Di belakangnya, roh primordialnya seperti seorang Buddha agung duduk dengan banyak penampakan Buddha dalam semua ukuran berputar di sekitar. Mereka mengeksekusi semua jenis keterampilan mudra bersama dengan keterampilan mudranya. Putra Buddha Puzao berlari kencang dan penerangan datang bergulung di awan. Bahkan sebelum guntur tiba, petir datang lebih dulu. Keterampilan mudra yang dia jalankan sekarang adalah seni surgawi yang agung dari Laksmi Heaven, memandikan semua hal dalam terang. Putra-putra Buddha yang dapat mengolah jenis seni agung yang hebat ini juga termasuk minoritas. Auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Roh primordialnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai dia seperti panah pada tali busur yang harus dilepaskan. Tepat pada saat ini, Kinmu menyatukan jari telunjuk dan tengahnya, berubah menjadi jari pedang untuk menyentuh jantung alisnya. Jari-jari pedangnya menusuk ke depan. Bentuk pertama dari Kalamiti Sword, Opening Kalamiti. Putra Buddha Puzao telah menumpuk hingga batasnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketika dia melihat cahaya pedang terbang di wajahnya. Penampakan para Buddha di belakangnya meledak dengan kekuatan dan menyerang 10.000 mudra ke depan. Kinmu berbalik dan pergi, melompat dari langit dan mendarat di tanah. Dia sedikit bingung. Aneh, setelah aku mengeksekusi seni surgawi dari jalur pedang ini, kivitalku akan sedikit banyak habis. Mengapa aku merasa kivitalku masih sangat berlimpas seolah-olah air di dalam sumur? Tampaknya tidak pernah akhir. Dia merasa kivitalnya selalu terletak pada puncaknya dan tidak pernah bisa habis. Setelah bertarung begitu lama, dia hampir menggunakan semua seni surgawi dan teknik pertempurannya sekali dan bahkan mengeksekusi seni surgawi yang besar yang membutuhkan sejumlah besar kekuatan sihir beberapa kali, namun kivitalnya tidak habis sama sekali. Apa yang bahkan aneh adalah dia bahkan bisa merasakan penanaman kivitalnya naik dengan cepat. Ini benar-benar bertentangan dengan logika. Selanjutnya, dia segera menemukan di mana masalahnya. Itu adalah mata ketiga di jantung alisnya. Setiap kali dia membunuh seseorang, akan ada kivital tak terbatas yang mengalir keluar dari mata ini untuk mengalir ke seluruh tubuhnya. Sepertinya hadiah dan semakin banyak orang yang dia bunuh, semakin besar hadiahnya. Aneh, aneh, mata ini memang memiliki masalah besar. Ci, 10 mil cahaya pedang menembus kepala putera Buddha Puzao. Cahaya itu sangat menyilaukan dan menerangi setengah dari langit. Dan meskipun memandikan segalanya dalam cahaya dari anak Buddha Puzao memiliki kekuatan yang meluap, itu mendarat di kehampaan karena Kinmu telah mengeksekusi surga mencobakan kaki-kaki surgawi untuk bergerak jauh dari tempat itu. Anak Buddha Puzao memiliki tatapan kosong dan dia pingsan. Di belakangnya, cahaya pedang tiba-tiba menarik kembali dan berubah menjadi pelet pedang kecil yang berputar dan jatuh dari langit. Sebelum mendarat, pelet pedang tiba-tiba melebar dan berubah menjadi sembilan naga panjang. Dengan kepala naga menghadap ke bawah, ekor mereka melingkar bersama dan mereka menutupi putera Buddha seperti penutup besar. Dalam sembilan naga iblis api kafan suci, nyala api dan cahaya pedang meledak dan mencincang putera Buddha itu sebelum mengubahnya menjadi abu. Pada saat yang sama, Kinmu yang telah mendarat di tanah mengangkat tangannya dan sembilan naga iblis api srout datang terbang sambil menyusut dengan cepat. Ketika mendarat di tangannya, itu sudah berubah menjadi palu besar. Kinmu meraung dengan marah dan api bergegas ke langit di belakangnya seperti gunung berapi meletus. Palu di tangan Kinmu mengayun ke depan dan dia menghancurkan dengan seluruh kekuatan di seluruh tubuhnya, menabrak dada putera Buddha yang bergegas. Begitu dia menghancurkan palu, otot-otot di kedua kakinya menegang dan dia tiba-tiba bergegas ke depan. Dada putera Buddha itu runtuh ke dalam dari smash dan dia terbang mundur dengan palu besar. Pohon-pohon di kedua sisi lewat seperti cahaya yang berkedip-kedip dan melewati bayangan sementara pohon-pohon di belakangnya juga meledak dengan poni saat ia menabrak mereka. Namun di saat berikutnya, Kinmu datang ke depan dan mengulurkan tangannya untuk meraih gagang palu. Palu besar itu berubah menjadi tombak panjang seperti air yang mengalir dan dia mengangkat anak Buddha itu dengan ujung tombak. Dengan sentakan, anak Buddha itu terbelah berkeping-keping. Jangan bertarung sendirian. Putra Mahkota Fuyun berteriak dengan keras, semua orang, berkumpul bersama, datang ke sisiku, biarkan menggunakan mata Buddha surgawi untuk memurnikan dia sampai mati. Sebagian besar Buddha yang selamat saat ini sedang mengejar Kinmu, melemparkan semua jenis seni surgawi dan senjata roh ke arah Kinmu. Namun sulit bagi mereka untuk menangkap jejak Kinmu. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka menyadari dan mereka semua berkumpul menuju putra Mahkota Fuyun. Putra-putra Buddha tiba-tiba membentuk dinding manusia ketika mereka saling berundak untuk saling menumpuk. Ada total 64 dari mereka. Mata Buddha, bangun. 64 putra Buddha menyatukan telapak tangan mereka. Beberapa dari mereka memiliki tiga kepala dan enam lengan, beberapa dari dua sisi pada satu tubuh, beberapa dari mereka memiliki bentuk sebenarnya dari raja kebijaksanaan, beberapa dari mereka memiliki tubuh arhat dan semuanya mengeksekusi mata Buddha mereka. Menyapu racun iblis, menaklukkan iblis dan iblis. Suara mereka bergema keras dan aura semua orang saling terhubung. Mereka seperti benteng besi dan cara mereka yang mengesankan seperti kota. Swosh! Cahaya Buddha berkumpul menjadi banjir untuk mengguncang gunung. Mereka menyebabkan ruang bergetar tanpa henti saat mereka menembak ke arah Kinmu sekaligus. Seketika, cahaya Buddha sangat kuat dan suara Buddha sangat keras. Dimanapun suara Buddha yang lewat diubah menjadi debu oleh getaran. Tepat setelah Kinmu menjentikkan putra Buddha itu ke kematian, dia mengguncang tombak untuk mengubahnya menjadi perisai kulit kura-kura besar untuk menghalangi di depannya. Ledakan! Tubuhnya bergetar hebat dan dia terbang ke udara bersama dengan perisainya. Perisai di depannya dibentuk oleh 8.000 pedang dan pada titik ini, mereka tidak bisa lagi memegang bentuk perisai mereka. Pedang terbang itu bergetar oleh cahaya Buddha dan mereka hancur tepat setelah itu. Kinmu mendengus dan dia mengeluarkan mulut darah. Tubuhnya terlempar keluar dari pulau ini di laut kemasan cahaya Buddha, menghancurkannya ke puncak gunung yang muncul di laut emas. Putra Mahkota Fuyu dan 64 Putra Buddha terbang ke langit dan mereka sampai ke langit di atas laut emas. Di udara, mereka semua berteriak serempak, Dharma tidak terbatas, sedang turun ke batas bawah. Dentingan! Lampu Buddha di mata semua orang bersinar intens lagi dan semua cahaya Buddha berkumpul bersama sebelum membombardir ke tempat Kinmu menabrak. Kalian hanya berani mengandalkan nomormu, apakah menurutmu aku takut padamu? Sebelum cahaya Buddha bahkan bisa sampai ke puncak gunung itu, mereka melihat batu gunung meledak dari puncak gunung. Kinmu bergegas ke udara dan rambutnya dibiarkan turun di pundaknya. Dengan kedua tangannya di depannya, dia memegang mudra yang aneh. Dengan keluarnya mudra, ketiga matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Mata kanannya memiliki api murni yang benar dan mata kirinya memiliki api murni yin sejati, namun keduanya tidak dapat dibandingkan dengan mata ketiga di jantung alisnya. Di mata ketiga di jantung alisnya, tanda pembentukan sayap berbentuk kupu-kupu secara bertahap mengalir keluar. Itu membentangkan sayapnya seperti kupu-kupu yang muncul dari kepompong. Mata vertikal ini menjadi semakin iblis. Tiba-tiba, mudra di kedua tangan Kinmu selesai dan tangannya tiba-tiba terayun mundur sementara kepalanya melesat ke depan. Dengan gemuruh, tiga sinar cahaya keluar dari ketiga matanya. Cahaya Buddha bertabrakan dengan cahaya surgawi dari tiga matanya dan dinding manusia yang dibentuk oleh 64 putra Buddha di udara tiba-tiba hancur. Tungkei patah jatuh dari langit. 1. Mohebhae Kinmu berencana untuk mengalahkan mereka semua dalam satu gerakan ketika bahasa Yaudu samar datang dari mulutnya. Dia tidak bisa tidak terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa saya tiba-tiba berbicara bahasa Yaudu? Meskipun dia berpikiran seperti itu, dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, Hei, pengorbanan sudah cukup sekarang, jiwa-jiwa dari para botak ini tidak seburuk itu. Kinmu menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Dia tiba-tiba menjadi khawatir. Itu tidak benar, saya tidak berpikir untuk melakukan itu. Apa yang terjadi dengan saya? Makhluk jahat. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar ketika seorang Buddha terbang di udara dengan tangannya menekan ke bawah. Kamu benar-benar iblis yang tidak bisa diperbaiki. Buddha sekarang marah dan aku akan menghapusmu dari keberadaan. Kamu tidak bisa menang, kan? Kinmu berkata sambil tersenyum, Jika Anda tidak bisa menang, kembalikan tubuh saya kepada saya, biarkan saya menunjukkan kepada Anda cara mencabik-cabiknya. Ketika dia mengatakan ini, dia merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Kata-kata ini jelas diucapkan olehnya namun jelas bukan apa yang dia pikirkan. Bab 623 Kamu siapa? Kinmu berteriak dengan takjub. Sebuah suara keluar dari mulutnya dan terdengar keras dan jelas. Namun, itu sedikit tidak bersalah dan jahat. Saya. Di atas kepalanya, tangan besar Buddha itu telah menekan dan Kinmu tiba-tiba merasakan, dia, lain terbangun di tubuhnya. Perasaan ini terlalu aneh, seolah dia terbelah menjadi dua. Kin Feng Ching Sementara suara ini berbicara, kesadaran asli Kinmu telah beralih kembali ke nomor dua, ia menjadi seorang pengamat. Yang bahkan lebih mengerikan adalah ketika, dia, yang lain muncul, gelombang kekuatan tiba-tiba memenuhi seluruh tubuhnya. Gelombang kekuatan ini muncul entah dari mana dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Itu tidak terbatas. Itu sangat menakutkan dan sangat jahat sehingga kultifasi asli Kinmu hanya bisa tinggal di satu sudut dalam kesadarannya, dan hanya melihat kekuatan jahat ini mengisi seluruh tubuhnya. Roh primordial yang disita masih sedikit. Tidak cukup untuk menghancurkan segel Earth Count. Earth Count, body besar ini. Namun, setelah aku membunuh Buddha ini, aku akan dapat memecahkan lebih banyak segel. Kinmu mendengar suara arogan bayi yang tidak dikenal. Suara ini dipenuhi dengan kebencian dan kejahatan, kejahatan yang membuat orang bergidik tanpa merasa dingin. Bahasa Yoodoo keluar dari mulutnya, dan memiliki kekuatan sihir aneh yang flamboyan dan tak kenal takut. Itu juga memiliki keserakahan tanpa batas, seolah-olah itu adalah kombinasi dari semua emosi negatif. Di mana aku berada, ini Yoodoo. Kinmu melihat kegelapan menyebar dari tubuhnya, menodai surga Brahma tertinggi dari alam Buddha. Surga Brahma, yang memiliki lautan keemasan dan selamanya di siang hari, tiba-tiba memiliki area yang menjadi gelap. Laut keemasan itu seperti sebuah baskom berisi air yang tinta jatuh ke dalamnya. Invasi kegelapan telah menyebabkan laut emas ternoda, menjadikannya hitam. Daerah yang diselimuti oleh kegelapan tumbuh semakin luas. Tanah suci tertinggi dari alam Buddha perlahan-lahan berubah menjadi Yoodoo. Tangan Buddha itu telah mendarat dan bersinar dengan sinar Buddha. Setelah itu, ia ditelan kegelapan. Sang Buddha berteriak dengan takjub, menarik telapak tangannya dari kegelapan. Tangan gemuk Buddha telah berubah menjadi tulang putih. Daging di atasnya benar-benar lenyap. Itu adalah semacam seni surgawi yang benar-benar berbeda dari perdamaian abadi, surga kaisar tertinggi, alam Buddha, dan bahkan surga selestial. Dia mengendalikan kekuatan maut dan merampas semua nyawa untuk dirinya sendiri. Kinmu melompat dan tertawa. Dengan jari-jari ditelapak tangannya terentang, dia menekan kepala Buddha. Ledakan. Keributan hebat terjadi ketika Buddha ditekan di sebuah pulau emas dengan kekerasan. Pulau itu tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping. Kinmu juga melihat transformasi aneh terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya tumbuh dengan marah, menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Namun, usianya tampaknya perlahan-lahan mengalami kemunduran saat ia semakin muda. Dia menjadi semakin seperti balita. Untungnya, pakaian yang telah dibuat kepala bulu surgawi Yu Zhao Qing sangat luar biasa. Itu dibuat dengan bahan terbaik dari Heavenly Federache, jadi itu juga senjata roh yang luar biasa yang bisa berubah sesuai dengan ukuran tubuhnya. Pada saat ini, tingginya sudah lebih dari 30 meter. Namun, usianya sudah mundur ke penampilan berusia 4 hingga 5 tahun. Dia tampak seperti bocah lelaki yang mengemaskan. Meskipun bocah ini terlihat mengemaskan, dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Lebih jauh, dia juga sangat jahat, hampir menghancurkan kepala Buddha itu. Tidak hanya itu, bocah lelaki ini mengangkat Buddha itu dengan satu tangan, mengangkatnya ke udara. Dia membuka mulutnya dan mengisap dengan paksa. Sinar Buddha mengalir di sekitar tubuh Buddha ketika dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, roh primordialnya muncul dengan enggan, itu terpisah dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Sang Buddha berjuang tanpa henti dan semua harta surgawinya muncul. Roh primordialnya terletak di depan istana selestial. Dia tidak bisa menjaga pijakan yang stabil dan hampir tersedot keluar dari istana selestial beberapa kali. Kinmu menemukan bahwa usianya masih mundur. Dia berusia 4 hingga 5 tahun beberapa saat yang lalu, dan sekarang dia bahkan belum berusia 3 tahun. Pada saat ini, Raja Dharma Molun tiba dan menanam mudra tepat di belakang hati Kinmu. Kinmu membawa Buddha itu jatuh beberapa putaran. Dia melayang di sekitar laut emas dan menghancurkan beberapa gunung sebelum berhenti. Sementara itu, Buddha itu memiliki roh primordialnya yang dihisap dengan satu mulut. Roh primordial Buddha ini tidak mendarat ke mulut Kinmu. Sebagai gantinya, roh primordial melengkung dan memasuki mata ketiganya. Kinmu terkejut saat dia tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti sekarang mengapa olah Raja Kin runtuh setelah Raja Yama dari Fengdu menekan segelnya, dan mengapa Raja Yama terjebak di pilar itu. Dia juga akhirnya mengerti mengapa keberadaan yang kuat seperti Furiluo akan membuat dadanya patah, dan terjebak tak sadarkan diri di altar setelah kontak dengan Liontin Batu Giok. Dia juga akhirnya mengerti mengapa tanpa kota terlibat menderita dari bencana itu, dan mengapa Ertkaun harus melihatnya dan mengulang segel di Liontin Batu Giok. Di masa lalu, dia hanya berpikir ada kutukan di Liontin Giok itu, dan dia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Selama beberapa perubahan, dia biasanya tidur nyenyak dan tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya, dia akhirnya mengerti. Kutukan yang sebenarnya adalah dirinya sendiri, atau lebih jelasnya, itu adalah, dia, lain di tubuhnya. Alasan mengapa dia tertidur di masa-masa sebelumnya adalah karena dia yang lain terlalu kuat ketika dia mengambil alih tubuh jasmaninya. Alasan mengapa dia sadar sekarang adalah karena metri Ertkaun terlalu kuat. Yang lain dia tidak bisa melepaskan segel sepenuhnya, yang menghasilkan dua kesadaran berbagi tubuh yang sama pada saat yang sama. Masih ada waktu baginya untuk berpikir. Dharma Raja Molun dan tiga Buddha lainnya datang bergegas ketika menginjak laut emas. Keempat Buddha melaksanakan semua gerakan mereka untuk menyerangnya dan seni surgawi mereka meluap ke langit. Kekuatan itu dalam kekacauan yang spektakuler ketika penampakan mencapai langsung ke awan. Tiba-tiba, kesadaran Kinmu mengambil alih tubuhnya. Dia tidak membuang waktu karena dia berlari dengan cepat. Dia mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Legs yang Kripple ajarkan kepadanya dan dia menghindari serangan Dharma Raja Molun dan yang lainnya. Surga Kripples mencuri kaki surgawi sebenarnya menjadi sangat cepat di bawah kakinya, dia benar-benar bisa melewati ruang. Jika Kripple melihat ini, dia pasti akan membuka mata dan mulutnya lebar-lebar karena terkejut, tidak berani percaya bahwa kemampuan kakinya bisa mencapai tingkat itu. Namun, pada saat ini, Kinmu memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Dia bisa mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Legs hingga ekstrim. Dia benar-benar melewati ribuan bunga dan semak-semak, namun tidak ada yang menempel padanya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sama sekali, bahkan seni surgawi Dharma Raja Molun. Kenapa aku tiba-tiba bisa mengendalikan tubuhku lagi? Kinmu tiba-tiba memiliki pemikiran ini. Sesaat kemudian, kesadaran Kin Feng Qing kembali. Suara polosnya namun jahat terdengar-terdengar. Artkaun, kamu telah menyabotku lagi. Kesadaran Kinmu pindah kembali ke tempat kedua. Tubuhnya sudah benar-benar berubah menjadi bayi besar. Dia melompat ke girangan dan menyebabkan laut emas meledak terus-menerus dari langkahnya. Gelombang cahaya Buddha terciprat ke langit. Dimanapun dia lewat, laut kemasan menjadi ternoda. Pada awalnya, masih bisa dianggap sebagai setetes pendaratan tinta ke laut. Sekarang, tinta menetes ke mana-mana. Dia meraih salah satu Buddha dan hendak mencabik-cabiknya, seolah-olah dia hanya ragdol dan dia adalah bayi nakal yang ingin merobek mainannya. Dharma Raja Molun dan dua Buddha lainnya mengejarnya. Kin Feng Qing tampaknya tidak pernah belajar banyak seni surgawi, semua seni surgawi yang telah dieksekusi sederhana. Namun, seni surgawi yaudu aneh dan tidak dapat diprediksi, sehingga sulit bagi mereka untuk bertahan melawan serangan. Yang bahkan lebih mengerikan adalah bahwa kekuatan tubuh jasmaninya tidak ada bandingannya. Dia mencabik-cabik Buddha itu di tangannya dengan kekerasan, menyemprotkan darahnya ke laut emas. Semangat primordial Buddha itu juga tertelan oleh mata di alis kinmu. Dengan pusaran, itu memasuki mata dan menghilang. Tanda berbentuk kupu-kupu yang keluar dari mata ketiga kinmu menjadi lebih besar dan lebih besar. Semakin banyak area yang dicakupnya, semakin kuat kemampuannya. Berbalik, ia bertempur dengan Dharma Raja Molun dan yang lainnya. Sementara itu, di depan biara yang bobrok, Biksu Ming Xin terbang ke udara. Dia melihat pertempuran di laut emas dari jauh dan tidak bisa menahan perasaan takjub ketika dia melihat pulau-pulau berbentuk sanggul emas runtuh satu per satu. Gunung-gunung suci dihancurkan dan kegelapan mencemari tanah suci tertinggi ini terus-menerus. Wajah Biksu Ming Xin memucat. Tubuhnya bergetar ketika pikirannya menjadi kosong. Biksu, turunlah. Dia tiba-tiba mendengar suara datang dari bawah dan dia buru-buru menunduk. Dia melihat beku yang tampak jujur itu berdiri di depan vihara, melambai padanya. Dia telah dipanggil berkali-kali, tetapi dia kaget dan tidak mendengarnya. Beku itu berkata sambil tersenyum, turunlah cepat. Raja Iblis Besar akan segera membantai jalannya di sini. Mari kita sembunyi di biara. Biksu Ming Xin buru-buru berkata, saudara senior kin tidak akan membunuhku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia adalah kakak mu kin? Biksu Ming Xin memandang ke arah laut emas, yang hampir menjadi lautan tinta. Bayi besar yang diubah kin mu saat ini sedang meraih Buddha dan memukulnya, mengubah Buddha itu menjadi bubur berdarah. Tiba-tiba, dia mendengar ledakan yang menghancurkan bumi ketika tubuh besar Dharma Raja Molun terbang mundur dan keluar dari laut emas. Dia jatuh dan menabrak pulau ini, menghancurkan hutan saat dia datang menghancurkan. Sementara itu, bayi yang diubah kin mu sedang memakan semangat primordial Buddha lain. Saat dia makan, dia melompat dan bergegas ke arah mereka. Biksu Ming Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia terbang sekaligus. Beku yang tampak jujur membuka pintu biara dan memanggilnya. Biksu Ming Xin bergegas menghampiri dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Jika Brahma Buddha mengizinkan tiga orang untuk masuk dan mempelajari tulisan suci Kaisar Tahta, bukankah ketiga tempat itu akan terisi sejak saudara senior Zang Kong dan Buddha Sakra telah datang. Saat dia memikirkan hal ini, bayi besar yang diubah kin mu menjadi mengangkat Dharma Raja Molun dengan kakinya dan menghancurkannya di sana-sini. Dia membelah gunung-gunung dan memecahkan tanah, menyebabkan Raja Dharma Molun bertahan pada napas terakhirnya. Biksu itu dengan cepat menutup pintu dan memotong pandangan Biksu Ming Xin. Dia mendorong Biksu Ming Xin ke halaman saat dia berkata sambil tersenyum, kakak senior, kamu beruntung. Jika kamu berjalan masuk, kamu akan bertemu dengan Brahma Buddha dan menerima tulisan suci Kaisar Tahta Suci. Pergi, pergi. Biksu Ming Xin linglung saat ia berjalan terhuyung ke depan. Biara ini tidak tampak besar, tetapi setelah berjalan jauh, masih belum ada akhirnya. Ceritan Dharma Raja Molun terdengar dari luar. Rambut Biksu Ming Xin berdiri setelah mendengarnya. Sampah! Saudara senior kin dalam bahaya. Dia membunuh begitu banyak putra Buddha dan sekarang dia telah membunuh lima Buddha, termasuk Raja Dharma Molun. Bagaimana Buddha Brahma bisa mentolerirnya? Dia berbalik dan berlari keluar dari biara sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Saya tidak bisa membiarkan Buddha Brahma membunuh saudara senior kin. Tiba-tiba, dia mendengar suara seorang Buddha berkata, Luar biasa, luar biasa. Kembali dan pantai sudah dekat. Biksu Ming Xin tertegun. Dia melihat seorang Buddha agung di depannya dan dia semua jenis suci. Dia tersenyum padanya. Ming Xin, jika kamu selalu berjalan maju dan tidak berbalik, kamu tidak akan pernah melihatku. Sekarang setelah kamu kembali, kamu dapat mencapai jalanku. Buddha agung itu menambahkan sambil tersenyum, Naiklah, aku akan memberimu kitab suci kaisar yang sebenarnya. Biksu Ming Xin berjalan maju meskipun merasa khawatir untuk kinmu. Dia akan memohon pada Buddha agung ini untuk memaafkan hidup kinmu ketika Buddha agung itu berkata sambil tersenyum, hatimu yang baru lahir berbeda dari Zankong. Empat elemen Zankong adalah kesombongan dan dia memiliki akar kearifan alami. Sifatmu lebih rendah daripada dia, tetapi Anda memiliki sesuatu yang tidak dia miliki. Oleh karena itu, apa yang saya berikan kepadanya adalah firman sejati yang tanpa kata-kata, sementara saya akan memberi Anda kitab kata-kata surgawi. Sebuah kitab muncul di tangan Buddha agung dan dia memberikannya kepadanya. Meskipun Biksu Ming Xin memegang tulisan suci kaisar, ia masih khawatir tentang keselamatan kinmu. Dia tidak tega membaca. Buddha agung itu tersenyum. Teman kecil Kin memiliki takdirnya sendiri, kamu tidak perlu khawatir untuknya. Fokus saja untuk memahami ini. Mendengar kata-kata itu, Biksu Ming Xin menenangkan hatinya dan membuka tulisan suci. Dia melihat tulisan-tulisan pada tulisan suci melompat-lompat terus-menerus dan merekonstruksi diri mereka sendiri. Itu sangat luar biasa dan menggambarkan alasan tertinggi agama Buddha. Di luar biara, setelah bayi besar Kin Feng Qing menelan Dharma Raja Molun, dia menjulurkan lidah untuk mengjilat bibirnya. Dia melompat-lompat dengan penuh semangat, menyebabkan tanah bergetar terus-menerus. Menterai Earth Kaun melonggarkan lagi, Hihi, selama aku makan semua orang di alam Buddha ini, aku benar-benar bisa membebaskan diri. Aku akan mengubah alam Buddha ini menjadi Yaudu lain dan aku bisa menjadi Earth Kaunku sendiri, milikku sendiri Raja. N, aku masih harus pergi ke Yaudu dan menjemput ibu agar kita bisa menjalani hidup kita dengan bahagia, tidak harus melihat wajah Kaun Bumi. Eh, masih ada biara di sini. Mari kita hancurkan dan makan semua orang di dalam sebelum pergi ke alam Buddha lainnya untuk memakannya. Ledakan. Biara terpecah-pecah dan bayi besar berlari dengan kakinya yang tidak proporsional untuk bergegas ke dalamnya. Jalan di depan sangat panjang. Bayi besar itu terhuyung ke depan. Ketika dia berjalan, dia merasa berjalan dengan dua kaki itu tidak nyaman, jadi dia mungkin juga merangkak maju dengan tangan dan kakinya. Suara menyapu tiba-tiba terdengar dan seorang biarawan menyapu muncul di depannya. Biksu itu buru-buru membuang sapu ketika dia melihatnya dan hendak lari. Bayi besar itu senang ketika dia meraih Biksu yang menyapu dan berkata sambil tersenyum, meskipun kamu sedikit tua, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah mengatakan ini, dia merobek kepala beku ini dan mengeluarkan roh primordialnya untuk menyerap ke mata ketiga. Jika ini aku, aku toh tidak akan memakannya. Di dalam tubuh bayi besar itu, kesadaran Kinmu berkata dengan kesal. Setelah menelan roh purba dari Biksu yang menyapu, bayi besar itu tiba-tiba berteriak, Sial, aku tertipu. Mana yang berani menipuku? Kinmu tiba-tiba merasakan kesadarannya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dan senang. Tubuhnya juga secara bertahap menyusut kembali ke ukuran normal. Dia melihat kepala beku yang terputus itu kembali ke kepalanya. Biksu yang menyapu itu berdiri di sana dengan sapunya dan menatapnya sambil tersenyum. Kinmu membungku dan menyapa, pria liar dan kasar, Kinmu, memberikan penghormatan kepada Buddha Brahma. Bab 624 Pria liar dan kasar. Biksu yang menyapu memegang sapu dan dia berkata sambil tersenyum, apakah Chult Master Kin berpikir Anda dapat menyingkirkan semua tanggung jawab dengan menyebut diri Anda seorang pria yang kasar. Anda telah membunuh 367 putra Buddha, dan juga Buddha dari Chandra Surga, serta 5 Buddha. Anda juga telah menodai setengah dari Brahma Surga saya dan mengubahnya menjadi setengah Yaudu. Bagaimana saya bisa melepaskan Anda begitu mudah? Kinmu berkata dengan jujur, semoga Buddha menghukumku. Beku besar itu memandangnya tanpa bicara. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Jika aku mengatakan itu sepenuhnya salahmu, itu tidak adil bagimu. Meskipun kamu jujur dan tulus, kamu pasti tidak akan menerima itu dalam hatimu. Orang-orang yang baru saja kamu bunuh adalah semua orang yang dikirim ke alam Buddha dari langit surga. Alasan mengapa Sakra Buddha telah mengambil daun willow emas di dahi Anda adalah karena ia ingin meminjam tangan Anda untuk memusnahkan kekuatan langit surgawi telah ditempatkan di alam Buddha. Selanjutnya, dengan melepaskan Kin Feng Ching, ia akan juga membahayakan hidup Anda. Anda sangat pintar dan Anda sudah melihat melalui titik ini, itulah sebabnya Anda berani memulai pembantaian tanpa rasa takut. Anda tahu bahwa Anda tidak akan dihukum bahkan jika Anda melakukan hal semacam ini karena Sakra Buddha akan pasti melindungimu. Kinmu menundukkan kepalanya. Murid ini tidak berani untuk menyalahkan. Sakra Buddha memiliki hati untuk menggunakan saya untuk menyingkirkan kekuatan langit surgawi, tetapi putra-putra Buddha ini memang telah mati di bawah tangan saya. Juga, akulah satu-satunya yang telah menodai tanah suci tertinggi agama Buddha. Ketika di depanku, kamu tidak harus menyembunyikan apa yang kamu pikirkan, tidak perlu dan tidak ada gunanya. Beku besar itu menambahkan, tebakanmu benar. Kesalahan ini seharusnya bukan tanggung jawabmu. Meskipun aku tidak menyetujui apa yang telah dilakukan Sakra Buddha, aku juga tidak menentangnya. Turunkan kepalamu. Kinmu membungkukkan badannya saat biarawan menyapu mengeluarkan daun willow emas. Dia meletakkannya dengan serius di jantung alisnya dan berkata sambil tersenyum, namun, saya tidak dapat menanggung kesalahan ini. Jika saya melakukannya, alam Buddha akan lenyap karena langit surgawi akan mengambil kesempatan untuk menghancurkannya dan mengambil alih. Oleh karena itu, kesalahan ini hanya dapat dilakukan oleh Sakra Buddha dan Anda. Sakra Buddha adalah saudara junior saya, sehingga ia dapat mengambil kotoran yang paling bau. Adapun Anda, Anda akan membawa sebagian kecil dari kesalahan yang tidak akan menghancurkanmu. Kinmu menghela nafas lega dan menyentuh daun willow emas di dahinya. Ini membuatnya memiliki ketenangan pikiran. Bukan hanya karena daun willow emas, itu juga karena kata-kata Buddha Brahma. Jangan salahkan Sakra Buddha, dia juga berpikir atas nama agama Buddha. Dia juga memiliki masa lalunya sendiri dan simpul di hatinya. Biksu yang menyapu berjalan maju sambil menyapu lantai. Dia berkata sambil tersenyum, omong kosong yang dia butuhkan lebih dari cukup untuk menyiksanya. Akan sulit baginya untuk membersihkan dirinya sendiri. Meskipun langit surgawi tahu bahwa akulah yang diam-diam setuju, mereka tidak bisa menumpangkan tangan ke arahku tanpa bukti, jadi mereka hanya bisa pergi untuk Sakra Buddha. Aku tidak akan menyingkirkan sifat iblis Yodhu ini yang ada di sini di surga Brahma. Ini adalah bukti dari rilem Buddha saya tidak terlibat. Rilem Buddha saya juga menjadi korban. Kinmu mengikutinya dan berjalan melewati tempat-tempat yang telah disapu. Dia memuji, Buddha saya bijaksana. Biksu yang menyapu lantai berkata, langit surgawi terlalu besar dan busuk. Pada saat mereka menerima berita ini dan mengambil tindakan, mereka akan membutuhkan beberapa hari. Dalam beberapa hari ini, Anda dan Buddha Sakra akan meninggalkan alam Buddha, jadi bahwa kalian berdua tidak akan berada dalam masalah. Mudah bagimu untuk meninggalkan alam Buddha, tetapi alam kultifasi Buddha Sakra terlalu tinggi. Sangat sulit baginya untuk pergi. Kinmu merenung sejenak dan dia bertanya, Buddha tidak tahu bagaimana harus pergi dari sini. Saya sudah. Beku besar itu tampak terhibur. Namun, kamu tidak dapat menggunakan metodeku, aku masih perlu meninggalkan beberapa wajah untuk surga selestial. Jika aku mengirim Sakra Buddha keluar, wajah ini tidak akan ada lagi. Oleh karena itu, kalian hanya bisa memikirkan ide sendiri. Jangan libatkan aku dan alam Buddha. Kinmu menggaruk kepalanya. Dia tiba-tiba berteriak, yang juga berarti bahwa kita membantu alam Buddha membersihkan kekuatan surgawi, mencegah alam Buddha jatuh ke kendali langit surgawi. Kemudian semua omong kosong dan kesalahan diletakkan pada saya dan Sakra Buddha, sementara alam Buddha dan Buddha akan sepenuhnya baik-baik saja. Kalian semua akan menerima semua manfaat sementara kita masih harus berlari demi kehidupan kita, apakah saya benar atau tidak. Beku besar itu mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Tepat sekali. Kinmu tercengang. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah mereka di generasi yang lebih tua semuanya begitu jahat. Tepat sekali. Beku besar itu tertawa kecil. Namun, kami menyebut itu bijaksana dan tidak seram. Kinmu memiliki wajah hitam. Apa perbedaan antara bijak dan jahat? Biksu yang menyapu terus menyapu lantai sambil berseri-seri. Sebenarnya, kau dan aku sudah ditakdirkan untuk memulai. Kami sudah bertemu berkali-kali. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Aku tidak akan memberikan tulisan suci kaisar tahta sejati. Namun, Kin Fengqing telah menelan salah satu roh primordial saya, dan roh primordial ini telah berubah menjadi Buddha besar yang sekarang ada di mata ketiga Anda. Kinmu menyentuh daun willow emas di dahinya. Dia benar-benar ingin menurunkannya dan memeriksa bayangannya untuk melihat apakah ada Buddha besar yang duduk di matanya. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana jadi bayi jahat besar yang adalah Kin Fengqing, dia hanya bisa menahan diri. Buddha agung ini dapat disegel bersama dengan Kaun Bumi, membantu Anda untuk menekan Kin Fengqing dan mencegahnya keluar dari segel untuk menyerap Anda. Selain itu, Buddha besar ini berisi tulisan suci kaisar singgah sana saya bahwa saya tidak bisa memberikan kepada Anda langsung. Anda harus memahami dan mempelajarinya sendiri, dan terserah Anda berapa banyak yang dapat Anda peroleh darinya. Biksu yang menyapu lantai dengan serius dan dia berkata, jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan dapat memahami apa yang bisa dipahami Zang Kong. Jika pemahaman Anda sedikit lebih lemah, Anda dapat memahami apa yang bisa dipahami Ming Xin. Jika Anda juga terobsesi, itu juga mungkin bahwa Anda mungkin tidak memahami apapun. Saya telah memberikan tulisan suci yang benar dan saya sudah menggosok omong kosong itu. Ketika dia menyapu, entah bagaimana sebuah halaman muncul di depan mereka. Buddha sakra tampaknya berfokus pada memahami sesuatu. Saat Biksu menyapu masuk, Kin Mu mengikuti di belakang, langkah demi langkah. Biksu yang menyapu terus berkata, karena masalah ini hampir selesai, kalian harus pergi. Saudara Junior, tolong bangun. Aku ingin menyapu debu yang telah ditinggalkan hatimu, sehingga tempat tinggalku yang damai tidak akan ternoda. Buddha sakra tiba-tiba tersentak dari fokusnya ketika dia melihat ke arah Beku itu. Dia kemudian menatap wajah hitam Kin Mu dan berteriak dengan heran, kakak senior, semuanya sudah beres. Beku besar itu berkata, sudah beres. Sakra Buddha bertanya, sialan itu sudah digosok. Beku yang menyapu itu menjawab, semuanya ada di kepala Anda dan tetap ada di sana tidak peduli bagaimana Anda membasuhnya. Buddha sakra menghela nafas, hanya sedikit omong kosong, aku hanya akan tahan bersamanya, selama ortodoksi dari alam Buddha terpelihara. Ngomong-ngomong, kakak, seberapa besar tumpukan kotoran ini, berapa lama sampai akhirnya bisa membasuhnya. Beku tua itu ragu-ragu sejenak. Kamu tidak bilang kamu ingin mencucinya, jadi itu agak besar. Ada juga beberapa penghalang, tapi masih bisa dicuci. Namun, dia memiliki satu kalimat yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Ketika langit berubah, Anda akan dapat mencucinya. Saudari junior, kamu harus kembali ke alam sakra dan bersiap untuk melarikan diri demi hidupmu. Bawalah Benefaktor Kin bersamamu juga, dan biarkan dia membawamu keluar dari alam Buddha, kata biarawan yang menyapu itu. Buddha sakra melirikkinmu, yang wajahnya masih hitam, dan tertawa. Dia akan mengirimku keluar. Dia memiliki kekuatan sihir seperti itu. Kakak senior, aku pikir kamu yang harus mengirimku keluar. Kamu memiliki kemampuan luar biasa yang jauh melebihi milikku. Karena kamu dapat berkeliaran di dunia tanpa batas dalam mimpimu, Anda pasti punya cara untuk mengirim saya keluar dengan aman. Biksu yang menyapu tidak mengatakan sepatah katapun. Dia terus menyapu lantai. Tiba-tiba, dia menyapu kaki sakra Buddha. Buddha sakra merasakan dunia berputar dan ketika dia sadar kembali, dia sudah tersapu keluar dari pintu bersama kinmu. Mereka sekarang berdiri di depan biara yang bobrok. Biara yang bobrok disebabkan oleh kinmu menghancurkannya. Beku itu mengeluarkan kepalanya dari belakang tembok yang setengah runtuh dan berkata kepada mereka berdua. Orang awam kin, kamu tidak perlu khawatir tentang San Kong dan Ming Sin. Setelah mereka selesai mempelajari tulisan suci kaisar, mereka akan kembali. Sinar di belakang kepala Buddha sakra cerah kembali ketika sinar Buddha menerangi sekeliling. Dia berkata sambil tersenyum, kakak senior mengatakan bahwa tumpukan kotoran ini cukup besar dan cukup bau. Saya ingin melihat seberapa besar dan bau itu. Teman kecil kin, berhenti memakai wajah hitam seperti itu. Saya telah membiarkan anda turun dan menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Kinmu bertindak seolah-olah dia ingin menghapus daun willow emas. Buddha sakra buru-buru membungkuk meminta maaf ketika dia berkata, jangan melepasnya. Bahkan jika kamu memukuli saya, saya masih bisa melarikan diri. Biarkan saya minta maaf kepada anda di sini. Saya pasti akan membalas budi ini di masa depan. Kinmu meletakkan tangannya ke bawah dan dia berkata, aku, sebagai Buddha, harus disalahkan untukmu. Sungguh kesalahan besar, aku mungkin tidak bisa mencucinya bahkan setelah waktu yang sangat lama. Buddha sakra berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan mengembalikanmu tidak bersalah. Kemudian lagi, aku juga membawa omong kosongku sendiri. Ketika kakak laki-laki senior menggunakan suaraku untuk berbicara di awal, dia telah menggosok yang pertama tumpukan kotoran pada saya. Mari kita tinggalkan tempat ini. Meskipun langit surgawi terlalu besar dan busuk, mereka akan menerima berita dalam beberapa hari, dan akan datang dan merebut kita. Mari kita kembali ke sakra surga untuk bersiap terlebih dahulu. Ekspresi kinmu melembut dan dia mengangguk. Buddha sakra naik ke udara bersamanya. Dia melihat sekeliling, dan melihat mayat Dharma Raja Molun dan beberapa Buddha. Melihat ini, dia terkejut dan senang. Aku tahu matanya aneh, saya tidak pernah berharap kekuatannya begitu kuat, bahkan membunuh seorang Buddha seperti Molun. Meskipun pencapaian Molun di Dharma setengah matang, kemampuannya luar biasa. Tumpukan kotoran ini tidak kecil, tapi saya bisa mengatasinya. Itu layak. Dia membawa kinmu terbang melintasi laut emas. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi kosong. Sinar Buddha di belakang kepalanya hampir padam ketika dia melihat laut kemasan. Cahaya Buddha di tanah suci tertinggi dari alam Buddha hampir padam setengahnya. Ada ki iblis yowdu intens di mana-mana. Gunung-gunung keramat dan pulau-pulau suci semuanya telah runtuh. Biara yang tak terhitung jumlahnya di gunung suci dan pulau-pulau suci telah hancur juga dan tenggelam ke laut. Ini benar-benar bencana. Buddha sakra menatap dengan mata terbuka lebar. Sinar Buddha di belakang kepalanya berkedip-kedip, seolah itu bisa dipadamkan kapan saja. Dia baru sadar setelah beberapa waktu. Dia menatap kinmu dengan susah payah dan bertanya, tumpukan sampah ini juga akan menimpaku. Bisakah kita membagi tanggung jawab dan berbagi beban ini denganku? Kinmu menggelengkan kepalanya. Buddha, aku masih menyalahkan itu pada diriku. Buddha sakra menghela nafas dengan gemetar. Dia sedikit putus asa. Sama seperti ini, tanah suci tertinggi dari alam Buddha telah menjadi yowdu lainnya. Dia memperhitungkan tidak lama kemudian, banyak roh akan mulai berkumpul di sini, bahkan earth count mungkin datang untuk melakukan tur. Setengah dari tanah murni ini kemungkinan besar harus diberikan kepada penghitungan bumi. Aku harus bertahan, aku harus berdiri untuk ini. Kakak senior mengatakan bahwa tumpukan kotoran saya suatu hari akan hilang. Dia tidak akan berbohong padaku. Buddha sakra mengambil nafas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya dari situasi mengerikan brahma surga. Dia membawakinmu ke surga sakra dan berkata, saudara senior telah mengatakan bahwa Anda memiliki metode untuk membawa saya keluar dari alam Buddha. Bolehkah saya bertanya metode apa yang dimiliki Little Friend Kin? Kinmu merajuk ketika berkata, aku di sini untuk mencari tulisan suci yang sejati. Bukan saja aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan dan tidak bisa menjawabnya ketika aku kembali, tapi aku masih harus menanggung kesalahan ini. Bagaimana kabar saya? Saya seharusnya menjawab rule ketika saya kembali. Saya tidak lagi punya wajah untuk melihatnya. Biarkan saja surga menangkap saya dan mengeksekusi saya. Buddha sakra mengerti dengan jelas dan dia berkata sambil tersenyum, aku akan mengajarimu dengan kitab suci sakra. Meskipun itu tidak sebagus tulisan suci kaisar tahta, mereka semua adalah kitab suci langit yang bercahaya. Lagi pula tulisan suci kakak lelaki terlalu dalam dan sulit untuk dipahami. Di sisi lain, kitab suci sakra saya jauh lebih sederhana, berani, dan kuat. Mudah dikuasai dan Anda dapat melihat efek dengan sangat cepat setelah Anda mempelajarinya. Sekarang, Anda dapat memberitahu saya tentang metode Anda untuk pergi alam Buddha, kan? Bab 625 Mereka datang ke kuil di surga sakra dan ini adalah istana Buddha sakra. Ada juga banyak negara Buddha di surga sakra yang menyembah Buddha ini. Cukup banyak beku yang berjalan di dalam kuil ini dan mereka menyambut mereka ketika mereka melihat mereka datang. Sakra Buddha melambaikan tangannya untuk membiarkan mereka jatuh kembali sambil menatapkinmu dengan mata penuh semangat, menunggu jawabannya. Dia sepertinya adalah orang yang telah memilih untuk mengikuti jalan yang sepi. Dia tidak menerima murid dan beku yang tinggal di sini kebanyakan adalah pangeran atau putri mahkota dari negara-negara Buddha itu yang datang untuk belajar Dharma. Meskipun Buddha sakra juga mengajarkan mereka Dharma, dia biasanya hanya melakukannya ketika dia sedang dalam mood. Namun, meskipun pangeran dan putri mahkota ini bukan muridnya, budidaya mereka tidak lemah dan mereka tidak kalah dengan putra Buddha Kinmu yang telah terbunuh. Seharusnya karena pencapaian Buddha sakra terlalu tinggi, itulah sebabnya ketika dia mengajar mereka sesuai dengan suasana hatinya, itu masih teknik yang sangat mendalam. Kinmu merenung sejenak dan dia berkata, saya bisa membuka gerbang pengaruh surga dan mengirim Anda ke Yodhu. Dengan kemampuan Buddha, Anda mungkin dapat melintasi gerbang pengaruh surga dengan tubuh jasmani Anda dan tidak memiliki roh purba Anda diambil. Namun, dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, saya telah membunuh banyak putra Buddha sebelumnya dan yang lain saya tidak disegel. Saya merasa bahwa yang lain saya bisa bersembunyi di balik pintu dan mempersiapkan untuk makan orang. Apakah Buddha mampu mengalahkan yang lain saya? Buddha sakra mengedipkan matanya dan memikirkan alam Brahma yang telah ternoda. Dia memikirkannya dengan hati-hati sejenak dan dia menggosok kedua telapak tangannya. Aku mengerti sekarang. Untuk menyegel dirimu yang lain, Artkaon mengambil sepotong Yodhu dan menjebaknya di dalam. Yang lain, kamu memiliki kekuatan sihir yang besar sehingga dia mengubah seni surgawi untuk mengubah tempat di mana pengaruh-pengaruh gerbang surga terhubung ke tempat di mana Artkaon menindasnya dan bukan Yodhu. Dalam hal itu, roh primordial dari para praktisi seni surgawi yang anda bunuh akan dicegat olehnya dan dimakan. Jika saya melewati gerbang surga pengaruh untuk memasuki Yodhu, saya akan muncul di tempat di mana ia sedang ditekan dan bukan Yodhu. Di kedalaman mata ketiga kinmu, sebidang tanah mengambang dan itu adalah tanah yang diambil kaum bumi dari tanduknya dari sembilan belokan. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, seseorang dapat melihat bahwa tanah itu memiliki bentuk liontin batu giok dan jalur rantai puncak yang tak terputus membentuk kata kin. Seorang bayi besar terperangkap di tengah kata kin dan dia tidak bisa membebaskan diri. Di langit di atas, ada juga seorang Buddha besar yang samar-samar terlihat, menekan tanah itu. Bayi besar itu duduk di tanah dengan lengan pendek dan kaki pendek. Dia samar-samar bisa mendengar kata-kata Buddha sakra dan dia tidak bisa menahan kemarahannya. Badi, big di besar, aku akan merobek kepalamu dan memakanmu. Jadi aku mengerti. Kinmu menyadari dan dia berteriak, tidak heran setiap kali saya membunuh anak Buddha, saya dapat merasakan kultivasi kivital saya menjadi lebih padat, jadi saya benar-benar meminjam roh primordial anak Buddha lainnya untuk membuka segel. Kivital yang meningkatkan kultivasi saya haruslah kivital yang telah bocor darinya. Ketika dia bertarung beberapa ratus Buddha dengan pedangnya, dia sudah merasa ada yang salah. Pada saat itu, kivitalnya selalu berada di puncaknya. Tidak hanya kivitalnya tidak habis, bahkan ada peningkatan kecil. Kalau dipikir-pikir itu, ada kesadaran lain tentang Kin Feng Ching yang bersembunyi di tubuhnya dan bersembunyi di balik gerbang pengaruh surga, menunggu putra-putra Buddha itu untuk mengirim arwah primordial mereka agar ia dapat berpesta. Pada saat itu, Kinmu selalu membuka gerbang sambil bertarung sehingga roh primordial putra-putra Buddha itu pasti jatuh ke mulut yang lain. Sepertinya aku tidak bisa membuka gerbang surga pengaruh secara serampangan, kalau tidak, aku tidak bisa mengendalikan diri jika aku membiarkan yang lain keluar. Kinmu berpikir dalam hati. Buddha Sakra berkata, jika saya memasuki Yowdu dari gerbang pengaruh surga, saya pasti akan muncul di tanah yang disegel. Metrai Earthkaun akan menekan saya dan metrai kakak laki-laki akan datang menekan juga. Pada saat itu, saya mungkin tidak akan mampu mengalahkanmu. Metode ini tidak akan berhasil, apakah kamu memiliki metode lain? Kinmu merenung sejenak dan dia berkata, aku bisa membangun jembatan pergeseran saling energi roh untuk terhubung dengan jembatan di surga kaisar tertinggi, membangun akses antara alam Buddha dan surga kaisar tertinggi. Dalam hal ini, kita dapat mencapai kaisar tertinggi surga dari alam Buddha dan juga menjaga keseimbangan energi dari dua dunia. Namun, untuk mencegah surga seling melacak jalan mereka ke surga kaisar tertinggi, kita perlu menghancurkan jembatan pergeseran saling energi-energi roh di surga sakra ketika kita berteleportasi. Mata Buddha sakra menyala dan dia berkata sambil tersenyum, ini sederhana. Saya bisa meninggalkan seni surgawi yang bisa meledak setelah kita meninggalkan sakra surga, menghancurkan jembatan geser saling energi roh. Masih ada satu hal lagi. Kinmu menghitung dan berkata, adapun semua persamaan, operasi rune, dan struktur, saya punya salinan cadangan cetak biru di sini. Namun, spirit energi mutual shift bridge adalah proyek besar dan saya tidak punya banyak materi pada saya, saya juga tidak memiliki tenaga kerja yang bisa memalsukan harta. Buddha sakra berkata sambil tersenyum, Anda hanya perlu memberikan saya cetak biru, membangun itu tidak sulit bagi saya. Kinmu mengeluarkan kertas dan sikat. Saya akan membuat daftar bahan yang saya butuhkan terlebih dahulu, semoga Buddha pergi untuk menyiapkannya terlebih dahulu. Dia mengangkat kuasnya dan dengan cepat menulis 10 halaman materi. Buddha sakra melihat dan meskipun jenis bahannya tidak banyak, jumlahnya masing-masing sangat besar. Aku memiliki bahan-bahan ini di sakra heaven ketika aku menyimpan beberapa di antaranya. Namun, itu tidak cukup, aku perlu mengambil beberapa dari perbendaharaan negara-negara Buddha itu. Buddha sakra pergi dengan tergesa-gesa. Siapkan cetak biru, saya akan memberitahu negara-negara di sakra surga bagi mereka untuk menawarkan kepada kami bahan-bahan yang dibutuhkan. Kinmu mengeluarkan salinan cetak biru dari karung taotinya dan menumpuknya. Ini adalah kebiasaan baik yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun, untuk selalu suka menyiapkan satu set lebih banyak untuk semuanya. Cetak biru yang dia dan Dewa Harimau Hitam hitung terlalu penting, oleh karena itu Kinmu menyimpan satu salinan lagi di karung taotinya. Selain cetak biru bersamanya, Eternal Peace Imperial Preceptor juga telah menyalin satu set dan itu juga kebiasaan yang baik yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Tidak lama kemudian, Sakrabuda kembali dan ketika dia melihat tumpukan cetak biru menutupi dinding, dia melompat kaget dan berteriak, begitu banyak. Kinmu berkata sambil tersenyum, Buddha, berikan tulisan suci langit bercahaya Anda kepadaku dan biarkan aku memahaminya terlebih dahulu. Anda dapat mempelajari cetak biru ini. Ketika bahan-bahannya ada di sini, Anda dapat mulai menempa jembatan pergeseran saling energi-energi roh. Sakrabuda memeriksa cetak biru ini dan hatinya menjadi gelisah. Dia mengeluarkan sebuah buku tipis dan melemparkannya kepadanya. Ini adalah kitab Sakraku, bacalah dulu, aku akan mempelajari cetak biru. Kinmu membalik-baliknya dan hanya ada sepuluh atau lebih halaman. Dia berteriak, sangat sedikit. Teknik saya dari hati, tidak ada banyak alasan yang bagus. Yang saya cari adalah memperlakukan setiap kata seperti mutiara. Ketika Sakrabuda berkata sampai di sini, ia mengeluarkan kitab suci Buddha yang menumpuk seperti gunung untuk melemparkannya di depan Kinmu. Ini adalah penjelasan untuk setiap kata dalam teknikku. Kinmu memandang gunung buku dan dia merasa pusing. Dia memutar kepalanya untuk melihat pada Buddha muda ini dan Sakrabuda juga melihat cetak biru yang menumpuk di dinding di depannya. Dia juga menoleh untuk menatapnya. Kinmu bertanya, Buddha, jika kita saling menyakiti seperti ini, kita tidak akan dapat membiarkan alam Buddha hidup. Dia mengeluarkan selusin cetak biru dari dinding cetak biru dan berkata, ini adalah tubuh utama spirit energy mutual shift bridge. Setelah Anda selesai membangun tubuh utama, saya dapat mencetak rune dengan Anda, itu akan jauh lebih sederhana. Buddha Sakra tertawa dan dia menyapu lengan bajunya. Gunung buku lenyap dan dia mengeluarkan seutas tasbi untuk menggantung di leher Kinmu. Jika kamu membaca semua tulisan suci Buddha ini, kamu akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memahami semuanya. Namun, ketika aku berkultivasi setiap hari, aku telah membuat rangkaian tasbi ini, mereka disempurnakan dengan kebijaksanaanku. Selama kamu memakainya di leher Anda, Anda akan dapat di bawah kitab Sakra ini tanpa melihat tulisan suci Buddha ini. Kinmu menghela napas lega dan mereka tertawa terbahak-bahak saat mereka saling memandang. Ketika Kinmu melihat buklet tipis itu, setiap bahasa Sansekerta berubah menjadi informasi yang sangat rumit untuk mengalir ke otaknya. Informasi dalam setiap kata itu seperti bahasa naga disarang naga sejati. Jumlah informasi yang disimpan sangat besar. Meskipun teknik dalam sakra skripcer sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan teknik misteri tertinggi naga leluhur, itu masih luar biasa dan merupakan teknik yang sangat kuat. Teknik semacam ini memiliki poin luar biasa dalam mengendalikan semangat primordial dan meningkatkan kebijaksanaan. Dan teknik untuk pertempuran tubuh jasmani bahkan lebih luar biasa. Teknik misteri tertinggi naga leluhur adalah teknik di tahta kaisar dan kitab suci sakra adalah teknik langit bercahaya tetapi karena teknik misteri tertinggi naga leluhur adalah teknik untuk lomba naga, itu tidak banyak digunakan untuk kinmu. Namun, efek dari kitab sakra sangat luar biasa. Poin yang paling penting adalah bahwa teknik ini persis seperti yang dikatakan sakra Buddha. Mudah dipelajari, berani, kuat, dan melakukan separuh pekerjaan dan mencapai dua kali efeknya. Peningkatan dalam kultivasinya sangat cepat. Kinmu memahaminya dan manik-manik kebijaksanaannya berputar terus-menerus. Segera, dia mempelajari garis besar teknik dan dia segera melaksanakannya. Perlahan-lahan, roda cahaya perlahan-lahan muncul di belakang kepalanya dan perlahan-lahan berputar. Dia segera merasakan semua jenis rune dharma tercetak di tubuh jasmaninya, di tulangnya, di harta surgawinya, dalam roh primordialnya dan semua ini meningkatkan tubuh jasmani dan roh primordialnya terus-menerus. Lebih jauh lagi, ketika menggabungkan teknik ini dengan delapan suara naga leluhur, itu bisa meningkatkan tubuh jasmani dan roh primordialnya bahkan lebih cepat dan bahkan lebih kuat. Poin yang bahkan lebih menakjubkan adalah bahwa ia dapat dengan jelas merasakan setiap pikirannya dan pikiran-pikiran yang mengganggu itu tampaknya telah menjadi manik-manik kecil yang terus mengalir dalam benaknya. Ini membuatnya bisa menilai dengan jelas antara yang baik dan yang buruk. Jika saya berkultivasi seperti ini, saya mungkin bisa menjadi Buddha dalam beberapa lusin tahun. Namun, saya tidak ingin menjadi seorang beku, saya hanya dapat mengambil referensi dari poin-poin berguna dari sakra skripcer dan memasukkannya ke dalam overload body tree elixir teknik saya. Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah setengah hari, banyak negara Buddha di sakra heaven telah mengirim materi yang dibutuhkan untuk spirit energy mutual shift bridge. Buddha sakra mengulurkan tangannya untuk melambai dan banyak batu giok terbang ke langit. Mereka merapikan diri mereka di udara dan batu giok saling menumpuk untuk dengan cepat membangun altar skala besar. Buddha sakra dengan cepat memalsukan komponen lain ke dalam bentuknya dan membentuk tubuh utama spirit energy mutual shift bridge. Kinmu saat ini sedang meneliti bagaimana memasukkan bagaimana sakra skripcer ke dalam overload body tree elixir teknik ketika dia melihat pemandangan ini secara tidak sengaja. Tubuhnya sedikit gemetar ketika dia melihat Buddha sakra yang kebingungan. Metode penempaannya memiliki banyak kemiripan dengan metode penempaan kakek mute, tetapi dia secara alami tidak bisa berhubungan dengan kakek mute. Dalam hal itu, apa asal usul Buddha sakra? Mungkinkah dia orang dari era pendiri kaisar? Kinmu linglung. Buddha sakra dengan cepat membentuk tubuh utama dan dia mengulurkan tangannya. Giyok altar pengorbanan meluas keluar saat mereka terpisah satu sama lain. Sementara itu, tubuh utama spirit energy mutual shift bridge pindah ke pusat altar pengorbanan. Giyok menutup dan dari luar, itu tampak seperti altar pengorbanan. Hal-hal di dalam tidak bisa dilihat. Buddha sakra menyelesaikan pembangunan tubuh utama dan dia menoleh ke belakang untuk melihatnya, hanya untuk melihat Kinmu menatapnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Apa yang kamu lihat padaku? Tidak banyak. Kinmu menggelengkan kepalanya dan maju untuk membantunya mencetak rune. Dia bertanya tanpa berpikir, apa nama keluarga Buddha di masa lalu? Buddha sakra menghentikan apa yang dia lakukan dan terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Aku lupa. Bab 626 banding 626. Kinmu melihatnya tersenyum tidak wajar. Senyumnya sepertinya membawa sedikit kepahitan, jadi dia tidak menyelidiki lebih jauh. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri dan mereka tidak diwajibkan untuk mengungkapkan segalanya tentang diri mereka sendiri. Tidak peduli apa nama keluarga Buddha sakra di dunia fana, ia bukan orang jahat. Dia memiliki gelar Buddha dan dia masih hangat. Untuk menyelamatkan alam Buddha, ia rela dimarahi dan bersedia mengambil semua kotoran pada dirinya sendiri. Meskipun orang seperti itu tidak mau berbicara tentang masa lalunya, dia masih memberi orang lain perasaan yang dapat diandalkan. Mereka berdua sibuk dan menghabiskan setengah hari untuk akhirnya menyelesaikan jembatan saling-saling energi spirit. Kinmu memeriksa secara detail dan tidak menemukan kesalahan di jembatan. Masih ada cukup banyak logam surgawi yang tidak habis, little friend Kin. Daftar yang kamu berikan tampaknya salah. Buddha sakra memandang gunung surgawi yang menumpuk di samping altar seperti gunung. Logam-logam surgawi ini dinamakan Buddha Vitality Crimson Cromson dan ada juga beberapa kayu yang berasal dari plume Buddha Mother Tree. Dia telah membiarkan semua negara Buddha dari sakra surga mempersembahkan materi mereka sesuai dengan daftar, dan setelah altar selesai, masih ada cukup banyak bahan yang tersisa. Dalam daftar yang diberikan Kinmu kepadanya, dua bahan ini tidak tersentuh sama sekali. Buddha sakra memandang Kinmu dengan curiga dan bertanya, apa yang kita lakukan dengan bahan-bahan ini? Kinmu membuka karung tauti dengan tergesa-gesa dan berkata, kami melarikan diri untuk kehidupan kita, kita mungkin bisa menggunakannya di masa depan. Masukkan mereka ke dalam karung tauti saya terlebih dahulu. Buddha sakra menatapnya, Kinmu mempertahankan wajah lurus saat menyimpan Buddha Vitality Crimson Chromium dan plume Buddha Mother Tree ke dalam karung tautinya. Kinmu kemudian mengambil karung tauti lain dan menyimpan sisa bahan sebelum dengan hati-hati mengikat karung di pinggangnya. Dua karung ini menonjol keluar dan tampaknya penuh. Buddha sakra mencibir, teman kecil Kin, bahan sisa tepat mengisi dua karung milikmu. Sepertinya sudah dihitung sebelumnya. ada hal seperti itu. Kinmu tercengang dan berteriak, saya tidak akan memperhatikan jika Anda tidak mengatakan itu. Mereka benar-benar mengisi karung saya tepat. Aneh? Betapa aneh? Dua puluh langit alam Buddha benar-benar luar biasa. Ini pasti roh dari alam Buddha yang tahu bahwa saya yang bertanggung jawab atas alam Buddha, jadi itu memberi saya kembali. Luar biasa? Luar biasa. Ini membuat saya ingin percaya pada agama Buddha juga. Buddha sakra terus menatapnya sampai dia tidak bisa mengarang alasan lagi. Baru kemudian dia tertawa dan berkata, orang-orang yang berpikiran jernih tahu hanya dengan satu tatapan, tidak perlu bagi teman kecil Kin untuk menjelaskan lagi. Saya akan menanam seni surgawi saya sebelum mengaktifkan jembatan pergeseran saling energi-energi roh. Anda harus mengkalibrasi dan hubungkan dengan Supreme Emperor Heaven. Wajah Kinmu memerah dan dia mengakui. Dia datang ke puncak altar dan menekankan tangannya pada permukaan datar di tengah. Dengan dengungan, permukaan datar menjadi banyak kubus halus, dan kubus-kubus itu direkonstruksi terus-menerus untuk membentuk bola. Di bola, Rune terus mengalir dan melompat-lompat. Membuka tangannya, bola melebar ketika kubus kecil terpisah satu sama lain. Di antara kubus, cahaya yang mengalir terbentuk dari Rune menghubungkan kubus yang berbeda bersama-sama. Dia mengeluarkan senjata roh kalkulasinya dan membuat beberapa perhitungan untuk mengkalibrasi posisi Supreme Emperor Heaven. Cahaya secara bertahap berkumpul di pusat bola dan berubah menjadi titik kecil di tengah bola. Begitu Kinmu mengkonfirmasi lokasi kaisar tertinggi surga, dia menutup tangannya lagi. Bola itu menyusut dan berubah kembali menjadi permukaan datar yang ditekan kembali ke altar pengorbanan. Buddha Sakra telah meletakkan seni surgawinya dan dia datang ke puncak altar. Buddha yang terlihat muda ini memandang ke arah Sakra Heaven. Dia tampak agak enggan untuk pergi. Buddha, semakin lama kita melakukan ini, semakin besar bahaya yang kita hadapi. Kinmu mengingatkannya. Buddha Sakra menganggupkan kepalanya dengan lembut, kesuraman di wajahnya menghilang. Dia tersenyum cerah dan berkata, ketika kotoranku hilang, aku akan dapat kembali ke tempat ini. Aku akan menjadi Buddha sekali lagi, jadi mengapa aku bersikap lintlan? Teman kecil Kin, mari kita pergi. Kivital Kinmu dicurahkan dan memasuki rune aktifasi altar. Cahaya langsung mengalir dan rune dinyalakan satu per satu. Seluruh altar pengorbanan itu seperti binatang buas besar yang bangkit ketika bintang-bintang berputar dan berubah terus-menerus. Akhirnya, Spirit Energy Mutual Shift Bridge akhirnya diaktifkan dan seberkas cahaya bergegas ke langit untuk mencapai melampaui langit. Kita tidak bisa merasakan berlalunya waktu melalui perjalanan, tapi aku sudah menghitung sebelumnya. Dari Supreme Emperor Heaven ke Great Ruins, itu membutuhkan seperempat jam. Kinmu dan Buddha Sakra berjalan berdampingan ke sorotan cahaya. Kinmu mengangkat suaranya. Dari alam Buddha ke surga kaisar tertinggi, mungkin butuh sedikit lebih lama. Seharian siang dan malam memiliki 96 per jam, jadi waktu yang dibutuhkan jembatan mutual energi roh dihancurkan setelah kita diteleportasi ke kaisar tertinggi surga. Apakah perempat jam yang digunakan Buddha mirip dengan reruntuhan besar? Ini. Buddha Sakra menjawab dengan keras, seni surga wisaya akan meledak setelah 3 perempat jam dan menghancurkan jembatan pergeseran saling energi-energi roh. Keduanya menghilang dalam cahaya yang mengalir. Pada saat ini, di surga Brahma, Yaudu Iblis Ki melonjak. Tempat ini sudah menjadi lautan iblis. Sifat iblis dan ki iblis dari Yaudu menyerbu, dan bentuk kehidupan Yaudu secara bertahap bisa terlihat berenang. Di laut yang pekat, mereka akan menunjukkan tubuh panjang dan sisik berwarna hitam dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, lautan setan bergejolak dan berputar. Usaran air besar muncul di laut dan sepasang tanduk hitam pekat perlahan bangkit dari sana. Suara deburan ombak menjadi semakin keras. Tepat pada saat ini, dari pulau di tengah surga Brahma, seorang Buddha berbaring perlahan-lahan bangkit dari biara yang bobrok dan bersinar terang. Buddha berbaring-berbaring di lotus yang tak terbayangkan besar. Dia berada di atas biara yang bobrok, dan biara itu tampaknya telah berubah menjadi mata air kemasan yang penuh dengan daun teratai dan bunga teratai yang berayun. Buddha berbaring itu bangun dan mengangkat kepalanya untuk melihat pada dewa berwarna hitam yang naik dari lautan iblis. Dewa itu memiliki tanduk banteng, mata harimau, tubuh banteng, dan mata ketiga di jantung alisnya. Dao Saudara. Buddha Brahma dengan cepat menyapanya. Hal-hal yang terjadi di surga Brahmaku telah benar-benar membuat kakak Dao khawatir dan membuat saudara Dao turun dengan tiruanmu. Aku benar-benar diliputi ketakutan. Dewa dengan tanduk banteng dan kepala harimau itu tak lain adalah kaun bumi. Dia melihat sekeliling dan suaranya bergema. Buddha Brahma, surgamu telah menjadi Yaudu. Menyingkirkan Yaudu Devilki tidak sulit, jadi mengapa kamu tidak menyingkirkannya? Apakah kamu membutuhkan bantuan saya? Buddha Brahma tersenyum dan berkata, saya tidak berani menyusahkan Dao saudara. Juga, Yaudu di surga saya adalah bukti bahwa saya harus terus menjaga langit surgawi dari menyalahkan saya. Selanjutnya, jika Buddha Rilem hanya memiliki terang dan tanpa kegelapan, sulit untuk mengambil langkah maju. Hanya dengan kegelapan Dharma dapat terus berkembang. Potongan Yaudu ini, biarkan tetap di sini. Saya melihat. Kaun bumi mendengar kata-katanya, dan segera memahami sebab dan akibatnya. Aku tidak tegas dengan disiplinku, dan membiarkan anak Yaudu datang dan membuat masalah di sini. Maafkan aku. Aku tidak berani. Saat dua keberadaan bercakap-cakap, langit tiba-tiba bersinar terang dan sebuah kapal terbang kuno datang berlayar melintasi langit. Kapal itu mengalir dengan cahaya warna-warni, dan sebenarnya memiliki sepasang sayap yang simetris di kiri dan kanan. Sementara itu, haluan kapal bukanlah kepala naga atau kepala baksia yang biasa. Itu adalah kepala burung Phoenix. Kapal terbang itu sangat menarik ketika berlayar di langit di atas Brahma Heaven. Berangsur-angsur berhenti. Ada banyak dewa emas berdiri di haluan kapal dan mereka mengenakan baju sirah. Bahkan ketika mereka melihat hitungan bumi dan Buddha Brahma, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak menyapa mereka. Jadi, ini dewa agung Yaudu dan Buddha Brahma, dua saudara dao ini. Suara tanpa udara fana datang dari kapal. Seorang wanita, yang wajahnya tidak terlihat jelas dan dengan empat roda cahaya di belakang punggungnya, berjalan keluar dari kapal terbang. Mengenakan pakaian mewah yang tak tertandingi, dia memandang Brahma Buddha dan penghitungan bumi dengan setara, dan menyapa, si Ayu bertemu Dao Broter Buddha Tua dan Dao Broter Earthkaon. Buddha Brahma menyambutnya dan hitungan bumi juga sedikit membungkuk. Jadi, ini dewa merah dari surga selatan, Suster Senyorki. Buddha Brahma buru-buru berkata, tidak pernah saya harapkan 20 langit alam Buddha kecil saya benar-benar mengkhawatirkan saudari Senyorki. Buddha kecil benar-benar diliputi ketakutan. Buddha Tua Sopan Wanita itu, Dewa Merah Kisya Yu berkata, langit selatan berada di bawah yurisdiksiku, jadi aku tidak bisa bergerak. Alasan mengapa aku datang hari ini adalah karena alam Buddha sedang dalam kesulitan. Aku telah menerima berita hanya tentang suatu hari ada kekacauan di alam Buddha. Bolehkah saya bertanya apakah Buddha Tua tahu tentang detailnya? Buddha Brahma berkata, saya saat ini sedang berbicara dengan Earthkaon tentang hal ini. Saya telah mengabaikan disiplin, dan pikiran jahat tiba-tiba lahir di hati saudara Bruder Sakra. Dia melepaskan putra Yowdu, dan dia membunuh sejumlah besar Buddha dan putra Buddha. Dia bahkan mengubah alam Brahmaku menjadi Yowdu. Daobroter Earthkaon ada di sini, kakak senior Ki bisa bertanya padanya. Kisya Yu memandangi Earthkaon. Earthkaon mengangguk. Memang benar begitu. Orang yang telah membunuh orang adalah anak dari Yowduku. Aku telah menyegel anak dari Yowdu, dan dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa kekuatan sihir yang besar. Pasti seseorang dengan kekuatan sihir yang hebat siapa yang membebaskannya. Dewa Merah Kisya Yu tersenyum dan berkata, Jadi saya mengerti, Sakra awalnya bukan seseorang yang tahu tempatnya. Setelah dia bergabung dengan agama Buddha, saya pikir dia mungkin berperilaku sendiri di sini dengan Buddha lama, dan benar-benar acuh tak acuh pada godaan duniawi. Tidak pernah apakah saya berharap dia masih memberontak. Buddha tua juga telah menderita, jadi saya tidak dapat menyalahkan Anda atau Yowdu. Hanya Sakra yang harus disalahkan. Karena masalah ini diklarifikasi, saya akan pergi ke Sakra Surga untuk merebutnya dan mengawalnya tahap eksekusi dewa untuk dilayani sebagai peringatan. Maafkan saya dan perpisahan. Buddha Brahma langsung berkata, Kakak senior, tolong. Kapal terbang tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan menghilang dari alam Brahma. Buddha Brahma mengangkat alisnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tubuh besar kaun bumi secara bertahap tenggelam ke lautan iblis dan lenyap. Sementara itu, di Sakra Heaven, kapal terbang tiba-tiba muncul. Ketika Kisiyu menatap langit, wajahnya berubah sedikit. Dia naik ke langit dari kapal dan melewati cahaya warna-warni untuk berlari menuju Spirit Energy Mutual Shift Bridge. Lolos. Namun, kamu tidak bisa lari. Tepat saat dia akan memasuki Spirit Energy Mutual Shift Bridge, jembatan itu tiba-tiba bergetar hebat. Seni surgawi yang ditinggalkan oleh Buddha Sakra meledak. Altar yang menyerupai gunung langsung melengkung dan runtuh ke dalam menuju pusat. Berpikir untuk pergi. Dewa Merah Kisiyu tiba-tiba berubah menjadi Phoenix Pelangi berkepala sembilan dan mengejar cahaya yang akan menghilang di langit. Dia mencoba mengejar cahaya jembatan yang menghilang. Swosh. Sosotnya lenyap dalam cahaya, tetapi terpental oleh ruang di detik berikutnya. Cahaya menghilang sepenuhnya. Ayo, kirim. Dia berteriak lembut dan kapal dengan sayap datang terbang. Kisiyu mendarat di kapal dan duduk. Dia mengambil sitar Phoenix dan meletakkannya secara horizontal di atas lututnya. Pencuri kecil telah melarikan diri selama era pendiri kaisar. Aku tidak akan membiarkanmu lari hari ini. Setelah mengatakan itu, dia membelai sitar dan memainkan nada. Irama sitar berubah menjadi zat fisik sebelum menghilang. Kisiyu memainkan nada sebelum bangkit sambil berkata, dia tidak akan bisa lepas dari catatan mencari sitarku. Jika dia bisa, dia layak dikagumi. Bab 627 Perjalanan dari alam Buddha ke Supreme Emperor Heaven bahkan lebih jauh dari apa yang telah dihitungkinmu. Meskipun mereka tidak bisa merasakan berlalunya waktu melalui Spirit Energy Mutual Shift Bridge, mereka masih bisa merasakan getaran tiba-tiba dari cahaya yang mengalir dari Spirit Energy Mutual Shift Bridge. Ini membuat mereka berdua memiliki firasat buruk. Ini berarti mereka sudah melewati 3 per 4 jam di jembatan. Seni surgawi yang ditanam Buddha Sakra telah meletus dan menghancurkan jembatan. Ini juga berarti bahwa bahkan sebelum mereka mencapai Supreme Emperor Heaven, Spirit Energy Mutual Shift Bridge telah dihancurkan. Kinmu belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya dan dia langsung kehabisan ide. Apa yang akan terjadi jika jembatan saling-saling energi roh dihancurkan sebelumnya? Dalam cahaya yang mengalir, Sakra Buddha bertanya pada Kinmu dengan keras. Kinmu juga mengangkat suaranya. Kami akan segera tahu. Buddha Sakra langsung mengerti apa yang dia maksud dan mau tidak mau mengubah ekspresinya. Cahaya yang mengalir dari energi saling-saling geser mulai bergetar hebat. Itu adalah hasil dari energi yang saling bergeser yang mulai saling bertabrakan. Energy Spirit Mutual Shift Bridge membangun akses antara alam Buddha dan Supreme Emperor Heaven. Ketika Kinmu dan Buddha Sakra menuju surga kaisar tertinggi, harus ada juga sebagian energi dari surga kaisar tertinggi yang harus menuju alam Buddha untuk menyeimbangkan energi. Energi yang bergeser harus sama dengan energi yang terkandung dalam Kinmu dan Buddha Sakra. Sementara itu, di alam Buddha, jembatan saling-saling energi roh dihancurkan sebelum waktunya. Sebagai akibatnya, cahaya yang mengalir dari jembatan bertabrakan dengan energi yang sedang bergeser, menghasilkan getaran yang dahsyat. Di depan mata mereka, energi melintas dengan semua jenis warna, seolah-olah mereka telah memasuki dunia kaleidoskopik dan mereka mengalir dengan cepat di dalam. Tabrakan energi menyebabkan tubuh Jas Manikinmu merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat. Jenis-jenis warna memanjang seperti potongan cahaya yang halus. Mereka membentuk banjir dengan sepuluh ribu jenis warna. Apakah mereka akan saling menghancurkan? Buddha sakra bergumam ketika jantungnya berdebar. Dalam cahaya yang mengalir multiwarna, Kinmu mengeluarkan senjata roh perhitungannya dan mulai menghitung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak akan musnah. Kaisar Agung Surga dan Alam Buddha sama-sama kehilangan sebagian energi, sehingga mereka masih akan membawa kita ke dunia yang dituju. Ini adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan keseimbangan energi kedua dunia, jika tidak, mereka akan membawa getaran ke kedua dunia. Energi dari Supreme Emperor Heaven tepat di jalan yang sama seperti kita dan kita telah bertabrakan dengan sempurna. Tabrakan energi semacam ini tidak dapat dipertahankan melawan dengan seni surgawi. Jika seni surgawi digunakan melawan energi ini, momentum kita dan momentum gumpalan energi yang menuju Alam Buddha ini akan dibatalkan. Apa yang terjadi jika mereka dibatalkan? Buddha sakra bertanya. Kalau begitu, kita akan selamanya terjebak di sini antara dua dunia dengan segumpal energi ini. Kinmu menambahkan, kita tidak bisa maju dan kita tidak bisa mundur. Buddha sakra bertanya dengan bingung, siapa yang mengajarimu teknik aljabar? Kemampuanmu tidak buruk. Kinmu terkena energi. Tubuh jasmaninya menjadi semakin menyakitkan. Dia menahan rasa sakit dan berkata, saya telah belajar kanon perhitungan dari misteri tertinggi dan kanon perhitungan dari wanita asli. Tidak heran, keledai keras kepala dari Daosekte adalah orang-orang yang luar biasa dan mereka semua memiliki hidung yang tinggi di udara. Mereka biasanya tidak memikirkan agama Buddha kita. Mereka pikir kita sedang mempelajari hati dan mengikuti semua yang ada di hati kita. Mereka berpikir Daosek mereka adalah yang mengendalikan Daosejati dan agung alam semesta. Buddha sakra berkata sambil tersenyum, namun, aljabar mereka benar-benar mendalam. Saya telah bertemu beberapa ahli Daosekte di tahun-tahun awal saya dan mereka tidak lebih lemah dari saya. Sementara mereka berbicara, tabrakan energi itu menjadi semakin ganas. Kinmu tidak bisa menahannya lebih lama lagi, tubuh jasmaninya bisa pecah kapan saja. Sinar Buddha yang lembut bersinar di sekitar tubuh Buddha sakra dan membantunya memblokir sebagian tabrakan. Ini sebenarnya waktu terbaik untuk mengolah teknik saya sekarang. Dia tidak sepenuhnya melindungi Kinmu. Dia membiarkan sebagian energi menghantam tubuh Kinmu, hampir merobek kulitnya. Kinmu mendengar kata-katanya dan hatinya bergerak. Dia segera mencoba kitab suci sakra. Dia mengenakan manik-manik kebijaksanaan di lehernya dan melakukan teknik ini. Sinar Buddha yang samar terlihat langsung muncul di belakang kepalanya dan berayun dengan lembut. Semua jenis suara Buddha berubah menjadi rune aneh dan menyatu dengan tubuh jasmani dan roh primordialnya. Mereka bahkan memperkuat harta surgawinya, menjadikannya lebih dan lebih stabil. Buddha sakra memandang Kinmu dan memberikan ekspresi bersyukur. Dia berpikir, niat orang ini buruk, tetapi pemahamannya tidak buruk. Dia dengan cepat menguasai cara mengolah teknik saya. Dia bisa melihat bahwa tubuh jasmani Kinmu jelas membaik. Roh primordial dan harta surgawinya juga menjadi semakin kuat. Ini berarti Kinmu memiliki sifat Buddha. Jika dia menginginkan putra Kin, aku ingin membawanya sebagai muridku. Dia belum pernah menerima murid sebelumnya. Ketika dia melihat pemahaman dan bakat Kinmu, dia tidak bisa membantu menghargai bakat. Tiba-tiba, ekspresi Buddha sakra berubah hitam ketika ia segera melemparkan apresiasi ke belakang kepalanya. Kinmu saat ini sedang mengubah kitab suci sakra dan memodifikasi tekniknya. Bagaimana mungkin seorang guru menghargai murid seperti itu yang menghancurkan pekerjaan guru dengan mengubah teknik begitu dia mempelajarinya. Sinar Buddha di belakang kepala Kinmu berangsur-angsur berubah. Mereka seperti para Buddha kecil yang tak tertandingi yang berkeliaran dalam roda cahaya. Suara Buddha juga memiliki suara naga yang meraung. Tidak lama kemudian, kitab suci sakra diubah berantakan oleh Kinmu. Tidak bisa dilihat bahwa itu adalah teknik buddhisme. Yang membuat sakra Buddha semakin marah adalah bahwa tekniknya menjadi semakin tidak bisa dikenali. Dengan berlalunya waktu, tekniknya menjadi kurang dan kurang signifikan pada tubuh Kinmu. Pada akhirnya, tekniknya benar-benar menjadi bagian kecil dari teknik Kinmu. Untungnya, saya tidak menganggapnya sebagai murid saya. Jika dia, saya tidak akan bisa menahan diri dari memukulnya sampai mati. Buddha sakra menghela nafas gemetar saat dia berpikir sendiri. Energi semacam ini datang menimpa gelombang demi gelombang. Ketika sampai di belakang, dampak energi itu begitu besar sehingga bahkan sakra Buddha merasa agak sulit untuk bertahan. Tabrakan energi tidak bisa dipertahankan terhadap penggunaan seni surgawi. Jika energi spirit energi mutual shift bridge berhenti mengalir, mereka juga tidak bisa memasuki Supreme Emperor Heaven. Dia hanya bisa menahannya dengan tubuh jasmaninya, sehingga dia sangat dirugikan. Tabrakan terakhir bahkan menyebabkan tubuh jasmani Buddha sakra terpecah. kulitnya terus-menerus pecah seolah-olah mereka dibakar menjadi abu. Mereka terhapus dan kulit baru akan cepat tumbuh lurus sesudahnya. Jelas bahwa tubuhnya yang jasmani telah dibudidayakan sampai batas yang tak terbayangkan. Meski begitu, dia masih mencoba yang terbaik untuk melindungi Kinmu dan tidak membiarkannya rusak dalam gelombang energi yang hebat. Pada saat yang sama, dia bahkan membiarkan sebagian energi lewat untuk mengenai tubuh Kinmu, memberikan tekanan pada Kinmu dan memaksanya tumbuh di bawah tekanan. Akhirnya, gelombang terakhir berakhir dan sakrabuddha menghela nafas lega. Dia berhenti melindungi Kinmu. Tepat pada saat ini, suara samar-samar dari sitar datang dan ekspresi sakrabuddha sedikit berubah. Dia buru-buru berbalik untuk melihat dan melihat bahwa energi yang telah berlalu tiba-tiba terbelah, membelah menjadi permukaan halus dan tipis yang tak terhitung jumlahnya. Suara sitar secara bertahap menjadi jelas dan ruang itu bergetar terus-menerus. Energi yang bergeser saling memberikan semua jenis warna menjadi berurutan. dan sepertinya berubah menjadi catatan lompatan. Ruang-ruang tipis yang melompat-lompat berubah menjadi Phoenix berkepala sembilan yang semakin jauh dari mereka. Selanjutnya, Phoenix berkepala sembilan tiba-tiba mengalami nirwana dan berubah menjadi api yang menyala-nyala, menghapus energi yang ada di ruang angkasa. Dewa Merah Surga Selatan Kisiyayu Ekspresi sakrabuddha berubah drastis dan dia berteriak, orang yang mengejar kita adalah wanita kejam ini. Kita sudah selesai. Tanpa penjelasan, dia menyapukinmu dan buru-buru melarikan diri ke depan. Kinmu terbangun dari kultifasinya dan dia segera berkata, Buddha, jangan terbang sendiri, kita akan menyimpang dari jalan menuju surga Kaisar tertinggi. Buddha sakra berteriak, seni surgawi dari seorang praktisi yang kuat di tahta Kaisar ada tepat di belakang kita. Ini akan segera menyusul dan jika kita tidak berlari, kita akan mati dengan menyedihkan. Praktisi yang kuat di tahta Kaisar. Kinmu melompat kaget, kepalanya menjadi kosong. Orang yang mengejarku begitu kuat. Aku hanya sosok kecil yang ada di ranah Seven Stars. Apakah ada kebutuhan untuk orang sekuat itu? Dia tidak datang untukmu, dia datang untukku. Buddha sakra mengertakan gigi dan sinar Buddha-nya menyapukinmu dan membawanya berlari kencang dengan semua kekuatannya. Tubuhnya benar-benar berubah menjadi jejak sinar Buddha yang terbang dengan cepat. Aku punya dendam dengan wanita ini selama era pendiri Kaisar. Dia pasti telah mendengar bahwa aku telah menciptakan masalah, jadi dia mengambil inisiatif untuk menemukan aku dan membalas dendam. Suara sitar datang dari belakang dan ini adalah zona vakum antara Kaisar tertinggi surga dan alam Buddha. Tidak ada suara yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang hampah, namun seni dewa merah Kisiyu berpergian dengan mengiris ruang. Kecepatannya sangat cepat, sangat cepat sehingga tak terbayangkan. Kinmu berbalik untuk melihat dan dia melihat ruang di belakang mereka berubah dan bergerak naik dan turun. Ruang akan terpisah dari waktu ke waktu, saling tumpang tindih dari waktu ke waktu, dan bahkan menjadi bentuk pilar dari waktu ke waktu. Panjang pilar yang diubah dari ruang angkasa juga akan mengubah ketinggiannya tanpa henti. Ruang itu juga akan berubah menjadi lingkaran, dengan lingkaran besar di atas lingkaran kecil, dan lingkaran kecil terlahir dari kekosongan. Lingkaran kecil kemudian akan mengembang dan melampaui lingkaran besar, menyebabkan riak ruang untuk mentransformasikan secara terus-menerus dan mengulangi siklus. Jenis seni surgawi suara ini telah melampaui imajinasi Kinmu dan membuatnya tercengang. Dia sudah tidak bisa mengerti seni surgawi Kisiyayu dan itu benar-benar sulit untuk memperkirakan seberapa kuat seni surgawi dari seorang praktisi yang kuat di tahta Kaisar. Namun, dari bagaimana sakra Buddha terlihat ketika dia melarikan diri, jenis seni surgawi ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dia pertahankan. Jika dia terjebak oleh seni surgawi ini, kematian tidak bisa dihindari. Buddha, kamu telah tersesat dari jalan surga Kaisar tertinggi. Kinmu menghitung dalam hatinya dan dia mengerutkan kening. Hidup kita lebih penting. Buddha sakra berteriak. Kinmu tidak berbicara lagi dan membiarkan sakra Buddha membawanya. Dia tidak bisa tidak khawatir dalam hatinya. Buddha telah menyimpang dari jalan. Jika kita terus berlari, kita hanya akan semakin jauh dari Supreme Emperor Heaven. Bisakah kita masih kembali ke surga Kaisar Agung dan reruntuhan besar? Suara sitar menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Kinmu segera melihat sosok berlari Buddha sakra tiba-tiba memanjang dan dia tidak bisa membantu melompat kaget. Dia tidak merasakan bahaya. Seni surgawi Kisiyayu tidak bisa membuatnya merasakan niat membunuh. Namun seni surgawi ini sudah dekat dengan mereka. Hati-hati. Buddha sakra meraung keras dan dia tiba-tiba berbalik untuk berlari mundur dengan marah. Sinar buddhanya bersinar terang dan dia menyerang banyak seni surgawi untuk menghadapi nada sitar yang keluar dari kedalaman ruang. Ledakan. Kinmu menutup matanya. Dalam sekejap ini, semua jenis lampu menyilaukan datang menusuk dan menyengat matanya sampai air mata mengalir keluar tak terkendali. Wanita ini sangat kuat. Suara sakra buddha terdengar di samping telinganya dan Kinmu bisa merasakan darah mengalir di lehernya. Dia kaget. Buddha sakra sebenarnya memuntahkan vulgaritas. Lelaki yang begitu halus itu benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata vulgar, jadi itu berarti luka-lukanya tidak ringan. Tepat pada saat ini, serangkaian tabrakan terdengar. Kinmu membuka matanya dan dia masih tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya bisa merasakan bahwa dia dibawa oleh sakra buddha dan mereka jatuh. Mereka menabrak sesuatu dan terus jatuh agak jauh sebelum akhirnya berhenti. Kinmu diam-diam membuka daun willow emas dan melihat sekeliling. Dia sedikit terpana. Tempat ini. Di belakangnya, buddha sakra yang selalu melindunginya runtuh di punggungnya. Napasnya samar dan dia berkata dengan suara serak, surga kedua kaisar pendiri surgawi. Tumpukan kotoran ini jauh lebih berbau daripada yang saya bayangkan. Work. Dia muntah setegup darah. Bab 628. Surga kedua kaisar pendiri surgawi-surgawi. Kinmu melihat sekeliling dan melihat reruntuhan di mana-mana. Ada tembok dan istana kota yang runtuh, kota-kota terbang yang rusak di langit, gunung dan sungai yang usang, serta kerangkai yang menutupi tanah. Gunung-gunung besar di kejauhan juga rusak parah. Puncak gunung seperti tongkil jagung yang digerogoti berantakan. Bahkan seonggok inti besar digigit dan membuat gunung-gunung itu terlihat seperti jatuh setiap saat. Tanah yang telah membelah semua ditutupi dengan gunung berapi dan lava. adalah darah yang mengalir di darat, darah di sini sebenarnya adalah sungai besar lava. Ada potongan-potongan aneh bintang pecah dan awan berbentuk aneh di langit. Awan itu harus menjadi jejak yang ditinggalkan oleh seni surgawi. Ketika Kinmu menginjak tanah, dia memperhatikan bahwa bumi telah benar-benar mengeras. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sini. Tiba-tiba, hembusan bertiup dan dia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Tulang banyak orang telah berubah menjadi gumpalan tulang ketika mereka tersapu oleh angin, berguling-guling di depannya. Sesaat kemudian, banyak bola tulang putih besar berjatuhan di depannya secara acak ketika mereka tertiup angin. Ketika angin akhirnya berhenti, bola-bola tulang putih itu berhenti juga dan tersebar di tanah. Selanjutnya, jiwa yang hancur keluar dari tulang putih itu. Mereka melayang-layang seperti wasiat. Banyak wajah masih bisa dilihat, tetapi tubuh mereka semua compang kemping, lengan atau kaki hilang. Ketika angin bertiup lagi, jiwa-jiwa yang hancur dengan cepat terbang kembali ke tulang ketika kerangka itu mencoba lari untuk menghindari hembusan. Namun, ketika mereka berlari, mereka tersapu oleh angin dan mulai jatuh. Banyak tangan tulang putih saling berpegangan dan mereka mengumpulkan bola tulang putih besar yang tertiup angin. Kinmu belum pernah melihat atau mendengar pemandangan aneh semacam ini sebelumnya. Jiwa-jiwa yang hancur ini haruslah jiwa dari makhluk-makhluk hidup yang telah mati di sini. Karena jiwa mereka tidak lengkap, Yaudu tidak menerima mereka dan membiarkan mereka berkeliaran di dunia. Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Mereka tidak memiliki apapun untuk diandalkan, jadi mereka harus memasuki kerangka. Hanya dengan memasuki kerangka mereka bisa merasakan mereka masih hidup. Aku pikir aku akan mati. Di belakangnya, napas Buddha sakra lemah ketika dia berkata dengan nada jombo. Dewa merah langit selatan kemampuan Kisiyayu terlalu tinggi. Satu nada darinya sudah cukup untuk mengambil hidupku. Aku pikir aku akan mati. Teman kecil Kin, kamu akan pindah sendiri. Baik. Kinmu berkata tanpa ragu-ragu, setelah kamu mati, aku akan menguburmu dan berada di jalanku. Apakah Buddha ingin dikuburkan atau dikremasi? Buddha sakra menatap dengan mata terbuka lebar dan berkata dengan marah, aku belum mati dan kamu sudah memikirkan penguburan dan kremasi. Kinmu berkata sambil tersenyum, meskipun aku sudah lama tidak mengembangkan kitab suci sakra, aku tahu betapa kuatnya teknik ini. Baik tubuh jasmani dan roh primordial adalah yang terkemuka dan tidak bisa dipecahkan, jadi meskipun itu lebih rendah dari tahta kaisar. Teknik, tidak jauh dari itu. Buddha telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi bagaimana Anda bisa dibunuh dengan satu nada? Buddha sakra mengedipkan matanya, wajahnya paling pucat saat dia berkata, untuk melindungimu, aku tidak punya pilihan selain mengambil sitar merah dewa kisiyayu secara langsung. Kekuatan hidupku sudah hancur. Seni merah dewa kisiyayu telah melintasi ruang dan datang mengejar, jadi itu sudah menghapus energi yang bergeser saling. Kekuatan seni surgawi sudah dibelah dua oleh gelombang energi itu. Kinmu menganalisis dan melanjutkan, oleh karena itu, apa yang dihadapi Buddha hanyalah setengah dari kekuatan. Kekuatan ini masih belum cukup untuk mengancam kehidupan Buddha, kan? Selain itu, aku telah mendengar nada yang dimainkan dewa merah sebelumnya. Cukup lagu sitar terkenal, nama lagu ini disebut The Phoenix X His Mate. Buddha sakra terus mengedipkan matanya dan berkata dengan lemah, Phoenix apa yang mencari pasangannya. Aku belum pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Ada seorang wanita cantik, aku melihatnya dan tidak bisa melupakan. Jika sepanjang hari aku tidak melihatnya, memikirkan dia mengarah ke kegilaan. Aku seperti burung Phoenix jantan yang terbang, membumbung dan berkeliaran, selama empat laut mencari Phoenix wanitaku, tetapi sayangnya, wanita cantik itu tidak ada di tembok sebelah timur ini. Mengambil Kin sebagai pengganti kata-kata, aku bermaksud melepaskan beban perasaan-perasaan sejati ini. Pada hari apa aku akan melihat penerimaanmu akan pertunangan, dan meringankan kegelisahan-gelisah saya. Kinmu bernyanyi dengan keras, tangannya membelai di udara. Meskipun tidak ada sitar atau senar di bawah tangannya, Ki vitalnya berubah menjadi senar sitar dan mengeluarkan catatan yang sama dengan nada dewa merah yang digunakan Ki Siayu untuk mengejar mereka. Pemuda itu membelai sitarnya dan bernyanyi dengan keras, meninggalkan semua pengekangan. Petik 2 Bagaimana kita dapat menjalin leher kita seperti bebek mandarin? Bagaimana kita bisa berkeliaran dan bersama-sama melambung? Lady Phoenix Lady Phoenix ikut dengan saya dan sarang, didukung, berkembang biat bersama saya selamanya menjadi istri saya. Saling bertukar kasih sayang dengan cara fisik akan menyelaraskan hati kita pada tengah malam jika Anda mengikuti saya siapa yang akan tahu. Sayap kita bersama akan naik, berkibar setinggi kita terbang. Jika Anda tidak tergerak oleh perasaan saya, itu akan menyebabkan saya menderita. Nada sitar mengelilingi mereka berdua dan berlama-lama untuk waktu yang sangat lama. Banyak kerangka tertarik oleh suara sitar dan lagunya. Mereka mengepung mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa kerangka bahkan mulai menari mengikuti lagunya. Kinmu menyebarkan kivitalnya dan berkata, Phoenix mencari pasangannya ditulis oleh seorang pria untuk seorang wanita. Liriknya adalah tentang seorang pria membujuk seorang wanita untuk kawin lari dengannya. Mereka memiliki satu malam berdiri di masa lalu, dan pria ingin wanita ini mengingat afinitas cinta ini dengan sayang, meninggalkan segalanya untuk pergi bersamanya. Buddha Sakra terdiam. Dia tiba-tiba duduk dan menepuk kotoran di tubuhnya. Dia melambaikan tangannya untuk mengusir kerangka yang menguping di samping. Apa yang kalian lihat? Apa yang harus dilihat? Pergi, pergi. Teman kecil Kin, pendiri Kaisar Langit Surgawi memiliki total 33 surga. Supreme Emperor Heaven adalah surga pertama. Ini adalah surga kedua, surga kecerahan tertinggi. 33 surga sebenarnya terhubung satu sama lain. Sekarang kita berada di surga kecerahan tertinggi, kita tidak jauh dari surga Kaisar tertinggi. Seolah tidak mendengarnya, Kinmu terus berkata, saya belajar lagu ini dari kakek tuli di desa saya sebelumnya. Kakek tuli adalah salah satu yang terbaik dalam hal pengetahuan di desa saya, jadi apa yang diajarkan kepada saya tidak akan pernah salah. Namun, Dewa Merah Kisiyayu harus seorang wanita, kan? Lagu ini ditulis oleh seorang pria, jadi agak aneh baginya untuk menjadi orang yang memainkan lagu. Di atas semua itu, tampaknya ada yang jelas dendam pada nada miliknya. Ini sepertinya tidak digunakan untuk membunuh orang. Sebaliknya, itu digunakan untuk mencemoha orang yang telah menulis lagu ini. Semua luka di tubuh Buddha Sakra tiba-tiba sembuh. Dia maju selangkah dan berkata, jika kita terus berjalan ke surga Bright Brightness, itu akan menjadi surga Bright Bright. Jika kita naik lagi, itu akan menjadi surga Embryo Gelap. Saat itu, tempat ini sangat mewah. Tengkorak-tengkorak yang dikejar-kejar menjulurkan leher mereka, seperti sekelompok alpaka yang ingin tahu muncul di kepala mereka. Kinmu bersikeras dan terus menjelaskan, lagu ini dimainkan oleh seorang wanita dan bahkan digunakan untuk mencemoha orang yang menulis lagu ini. Dalam hal ini, orang yang ditakuti oleh Dewa Merah Kisiyayu adalah Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Buddha Sakra tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan marah. Kinmu melompat kaget dan segera menutup mulutnya. Kerangka itu juga dengan cepat lari, mengguncang tulang mereka. Buddha Sakra mencibir dan berjalan maju dengan marah. Saya sudah melepaskan semua keinginan duniawi saya, jadi jangan menyebutkan masa lalu. Saya sudah lama melepaskan. Dia adalah orang yang tidak bisa melepaskan dan terus mengganggu saya. Dia mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk melawan saya dan telah datang untuk membunuh saya langsung. Apakah ini salah saya? Kinmu menahan senyumnya dan mengikuti di belakangnya. Buddha Sakra mencibir dan berkata, dia jelas adalah orang yang berpikiran sempit, saya tidak dapat disalahkan. Ketika saya belum memasuki agama Buddha di tahun-tahun awal saya, saya memiliki periode romantis. Saya pikir saya bisa hidup bersama dengan dia, dan lupakan perkelahian antara surga selestial dan kaisar pendiri surgawi. Bagaimana saya bisa membantu ketika dienggan menyerahkan posisinya dan pergi dengan saya? Ketika kami bertemu di medan perang, berapa saudara dan saudari saya yang memiliki dia membunuh? Wanita yang kejam, karena itulah aku memutuskan hubungan dengan dia. Kinmu mengusir kerangka yang terbakar dengan rasa ingin tahu saat Sakra Buddha menghela nafas. Alasan mengapa reaksi langit surgawi begitu cepat adalah karena dia masih menyimpan dendam padaku dan mengira aku menghianatinya. Jika seni surgawinya telah membunuhku sekarang, tidak apa-apa. Dia tidak akan mengejarku lagi namun, karena dia tidak membunuhku, ini berarti dia pasti akan mengejar. Kecepatannya tidak ada bandingannya, jadi aku tidak bisa melarikan diri denganmu. Itulah sebabnya aku bertingkah seolah-olah lukaku terlalu parah untuk membiarkanmu pergi tanpa aku. Namun kamu hanya harus merobek kebohonganku, teman kecil Kin. Kadang-kadang, tidak terlalu bagus untuk menjadi terlalu pintar. Kinmu terdiam sejenak dan bertanya, bisakah Anda melarikan diri dari pengejaran Dewa Merah? Buddha Sakra menggelengkan kepalanya dan berkata, kapalnya dapat melakukan perjalanan melalui dunia tanpa batas. Keuntungannya dalam kecepatan adalah nomor satu di dunia, bagaimana saya melarikan diri. Saya berencana untuk pergi ke arah yang berlawanan dan melewati 33 surga para Founding Emperor untuk disembunyikan. Dia akan mundur jika dia tidak dapat menemukan saya. Saya tidak bisa membawa Anda bersama saya, Anda pasti akan mati. Beberapa kapal dapat melakukan perjalanan melalui semua dunia dan Kinmu telah melihat kapal semacam ini sebelumnya. Paramita Ark yang dibuat oleh Heavenly Works God Rache adalah salah satu dari kapal-kapal itu. Juga, kapal milik ayahnya, Kin Hansen, adalah kapal semacam itu juga, kapal itu telah berlayar dari dunia lain ke langit di atas reruntuhan besar. Sebagai dewa merah dari surga selatan, tidak mengherankan memiliki kapal seperti itu. Kinmu mengangguk pelan dan berkata, membawa saya juga akan membebani Anda. Buddha, mari kita berpisah di sini. Buddha Sakra mengangguk sebagai balasan dan berkata, dia akan mencapai tempat ini segera. Saya harus meninggalkan Anda sesegera mungkin. Apakah Anda memiliki cara untuk kembali ke surga kaisar tertinggi? Kinmu berkata sambil tersenyum, paling-paling, saya hanya akan membangun jembatan pergeseran saling energi spiritual lainnya. Saya lebih khawatir tentang Anda. Kecepatan Buddha Sakra meningkat dan dia menunjuk ke timur. Suaranya bergerak lebih jauh bersamanya. Jika kamu menuju ke sana, kamu seharusnya bisa menemukan jalan menuju Supreme Emperor Heaven. Sosoknya dengan cepat pergi ke kejauhan dan secara bertahap menghilang. Kinmu membuka matanya dan merasakan bahwa penglihatannya mulai pulih. Dia menempelkan daun willow kemasan di mata ketiga. Ketika dia mengungkapkan mata ketiganya, dia tidak berani mengeksekusi overload body tree elixir teknik, jadi yang terbaik adalah dia menempelkannya pada waktu normal. Dia berjalan ke arah timur dan melihat tempat itu sepi. Tidak ada bentuk kehidupan yang bisa dilihat dan ada banyak bola tulang putih yang meledak di mana-mana. Setiap kali angin berhenti, kerangka-kerangka itu mengikutinya seperti alpaka yang penasaran. Yang lebih berani bahkan menyentuh pakaiannya dan mencubit pipinya. Kinmu mengabaikan roh-roh ini saat dia menuju ke timur. Tiba-tiba, dia mendengar sitar datang dari langit. Itu adalah lagu The Phoenix Sex His Mate. Meskipun itu adalah lagu pacaran dan cinta, itu membawa kesedihan dan kebencian. Langit suram tiba-tiba menjadi cerah ketika sebuah kapal yang tumbuh sepasang sayap Phoenix datang berlayar dari dunia lain. Itu muncul di langit surga kecerahan tertinggi. Nada sitar datang dari kapal itu. Kinmu cukup terpesona oleh musik. Pada saat ini, kesadaran yang mengerikan datang menyapu ke segala arah. Itu menyebar di sepanjang tanah terpencil, mengalir di surga kecerahan tertinggi seperti banjir. Ketika gelombang kesadaran ini menyapu melewati tubuh Kinmu, itu berhenti sebentar sebelum membanjiri dirinya. Itu tidak meletakkan tangannya di Kinmu. Kapal mengepakkan sepasang sayap Phoenix dan pergi dengan busur indah melintasi langit. Mereka tidak mengejar Kinmu dan pergi ke arah di mana sakra Buddha pergi. Dewa Merah Kisiyayu tidak peduli tentang menjatuhkan Kinmu. Dia hanya tertarik pada Buddha Sakra. Cerita apa yang dimiliki oleh Buddha Sakra? Mungkin mereka adalah tokoh utama dari kisah mereka sendiri. Kinmu melihat kapal terbang itu berlayar. Setelah menenangkan hatinya, dia memperbaiki tekniknya dan terus menuju ke timur. Harta surgawi dari jalan iblis muncul di belakangnya dan ia mencoba untuk menggabungkan harta surgawi tujuh bintang dengan enam arah harta surgawi menjadi satu. Setelah berjalan selama beberapa waktu, dia masih tidak bisa melihat akhir dari surga kecerahan tertinggi. Tiba-tiba, Kinmu berhenti berjalan. Dia melihat kota Dewa Agung yang berdiri tegak di sana. Kota Dewa ini penuh dengan orang. Ada Dewa-Dewa yang berdiri di tempat tinggi, tampak waspada di sekitarnya. Tubuh Kinmu gemetar sedikit saat dia memeriksa sekitarnya. Surga kecerahan Agung yang bobrok telah menghilang dan yang menggantikannya adalah surga kecerahan tertinggi yang belum jatuh di bawah perang. Kinmu melihat medan di sekitarnya dan pikirannya hancur. Dengan gunung-gunung yang telah runtuh berdiri lagi, dan kota Dewa yang telah dihancurkan muncul kembali dengan segar. Medan di sini sebenarnya sama dengan yang ada di salah satu peta yang ditinggalkan oleh Tuan Pendeta Sekte Suci yang ditinggalkan. Dan apa yang ditunjukkan oleh peta itu adalah kota Dewa ini. Kakak senior-senior adalah orang yang ada setelah Founding Emperor era telah berakhir, jadi dia tidak bisa menggambar medan sebelum Founding Emperor era dihancurkan. Dia tidak bisa menunjukkan kota Dewa ini yang sudah tidak ada lagi. Itu tidak benar, ada sesuatu yang salah. Pikiran Kinmu sedang kebingungan. Bab 629 Shane Woodcutter menyebutkan bahwa beberapa tempat dalam peta kakak senior itu sangat berbahaya. Bahkan dia tidak akan berani masuk dengan ceroboh. Apakah kota Dewa surga kecerahan tertinggi itu salah satu tempat berbahaya itu? Tatapan Kinmu berkedip, dia berpikir berulang kali, dia akhirnya memutuskan untuk tidak memasuki kota Dewa dan hanya berjalan-jalan dari samping. Sambil berjalan di sisi kota Dewa, dia melihat sosok dari sudut matanya. Dia segera berhenti mati di jalurnya. Buddha Sakra Kinmu benar-benar berteriak keheranan. Dia melihat Buddha Sakra lain, atau lebih jelasnya, dia melihat Buddha Sakra dari era pendiri kaisar. Buddha Sakra pada waktu itu belum menjadi Buddha. Dia adalah Dewa dengan penampilan muda dan fitur halus. Tidak ada sinar Buddha di belakang kepalanya dan dia tidak mengenakan jubah Buddha. Dia juga tidak bertelanjang kaki. Dia mengenakan sepasang sepatu bersayap emas di kakinya dan tubuhnya ditutupi dengan baju besi emas. Pada saat itu, Buddha Sakra bukanlah seorang Buddha, ia adalah Dewa dengan posisi tinggi. Kinmu tertegun. Buddha Sakra tidak sendirian. Sebagai gantinya, ia mengikuti beberapa tembakan besar dan berjalan menuju pusat kota. Jantung Kinmu berdebar kencang saat dia mengikuti dengan diam-diam. Orang-orang itu tidak memperhatikannya. Bahkan Dewa-Dewa yang bersiaga di kota itu tampaknya tidak melihatnya juga. Kinmu bingung. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki. Dia cepat-cepat menoleh ke belakang untuk melihat dan melihat sekelompok rangka mengikuti di belakangnya sementara ujung kaki tampak sangat licik. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Roh-roh ini terlihat sangat lucu, mencoba untuk menjadi licik. Eh, itu tidak benar. Roh-roh ini hanya meniruku, jadi yang licik sebenarnya. Wajahnya memerah dan dia terus menyelinap ke depan. Dia datang ke sisi Sakra Buddha dan mencoba meraih pakaiannya. Namun, dia tidak meraih apapun. Telapak tangannya hanya melewati pakaian Sakra Buddha, tidak menyentuh substansi fisik apapun. Kinmu heran sekali lagi. Dia mengayunkan tangannya lebar-lebar. Kali ini, telapak tangannya melewati tubuh Buddha Sakra, tetapi dia masih tidak menyentuh apapun. Kota dewa ini dan para dewa ini tidak nyata. Kinmu linglung. Mungkinkah ini gemah sejarah? Gemah sejarah adalah sosok dan suara seorang praktisi yang kuat dicetak di ruang angkasa. Itu hanya akan ditampilkan setelah disentuh. Angka-angka lemah tidak akan dicetak. Namun, ada seluruh kota di sini dan ada banyak rakyat jelata. Jelas ini bukan gemah sejarah. Dan karena dia tidak bisa menyentuh manusia dan dewa di kota ini, ini berarti dia tidak kembali ke masa lalu. Kalau begitu, ada apa dengan kota dewa ini? Buddha Sakra dan orang-orang itu berjalan ketika mereka berbicara. Melihat sikap Buddha Sakra, orang-orang ini semua haruslah eksistensi yang luar biasa, dan posisi mereka mungkin bahkan di atas Buddha Sakra. Kinmu pergi di depan mereka untuk memperhatikan orang-orang ini, tetapi ketika dia melihat wajah mereka, dia tertegun. Wajah orang-orang ini sebenarnya kosong. Setiap wajah tidak memiliki mata, telinga, mulut, atau hidung. Itu seperti selembar kertas terpampang di wajah mereka. Tengkorak itu mengikutinya dan berputar ke depan juga. Semua rahang mereka jatuh ke tanah dan terbukti bahwa mereka juga terkejut. Suara mendesing. Buddha Sakra dan yang lainnya melewati tubuh Kinmu. Dia linglung. Dia tidak bisa merasakan apapun melewati tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya, tetapi dia tidak bisa meraih siapapun. Kerangka itu bingung ketika mereka merabah-rabah tanah untuk menemukan rahang yang jatuh. Ketika para dewa melewati mereka, mereka juga menggigil dan jatuh ke tanah, tidak berani bergerak. Roh di salah satu kerangka itu harus lebih lengkap karena mengeluarkan suara tangisan. Hantu! Kinmu berjalan di sekitar kerangka ini dan menangkap tokoh-tokoh itu sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Kerangka ini tidak meniru saya sekarang. Saya tidak takut dan tidak jatuh ke tanah. Buddha Sakra saat ini sedang berbicara dengan beberapa orang itu. Suaranya sangat lemah dan hampir mustahil untuk mendengarnya. Namun, secara bertahap, suara itu menjadi lebih keras dan lebih jelas. Kinmu mendengarkannya dengan cermat. Dia hanya mendengar suara sosok berwajah yang terlihat paling terhormat di grup. Petik 2 Sebelum era kita, masih ada beberapa era. Aku pernah mencari puing-puing era ini, mencoba mencari asal usul musuh, ingin melihat siapa yang kemudian menjadi musuh kita. Aku pergi ke Yowdu dan bertanya pada bumi kaun. Saya juga bertemu dengan duke surga yang saat ini sedang mengamati operasi miliaran bintang. Banyak dewa praselestial bintang-bintang juga telah dikunjungi oleh saya. Bicara soal itu, ini menarik. Saya menemukan beberapa hal yang berguna, tapi musuh kita tidak seperti yang kita bayangkan. Langit surgawi. Kinmu bergerak maju untuk mendengarkan dan suara itu menjadi lebih lembut lagi. Sebelum memikirkan kemenangan, kita harus memikirkan kekalahan terlebih dahulu. Sakra, aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Kumpulkan semua pengrajin terampil di dunia dan tempat-tempat di mana kita bisa bertahan hidup bahkan setelah kita dikalahkan. Pertahankan sebagian kekuatan kita untuk kembali. Ketika aku sedang mencari rahasia langit surgawi, aku menemukan tempat yang luar biasa. Suara itu menjadi lebih lembut dan lebih lembut sampai tidak dapat didengar dengan jelas. Kinmu terus mengikuti mereka dan suara itu masih menjadi lebih lembut dan lebih lembut sampai dia tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Selanjutnya, saat dia berjalan ke depan, sosok-sosok Buddha Sakra dan yang lainnya menjadi semakin kabur. Ketika mereka akhirnya berjalan ke sebuah puri, para dewa di kedua sisi pintu menutupnya, dan sosok Buddha Sakra dan yang lainnya tiba-tiba lenyap. Kinmu tertegun. Dia berjalan ke Manor dengan figur-figur ini dan ketika pintu ditutup, Sakra Buddha dan yang lainnya menghilang di depan matanya. Situasi seperti itu seharusnya penglihatan. Kinmu menunduk dan merenung. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya bersinar terang. Dia memukul tinjunya. Itu sebuah penglihatan. Seseorang pasti telah melihat pemandangan ini lebih dari 20 ribu tahun yang lalu selama era pendiri Kaisar, dan dia telah mengubah semua yang dia lihat dalam bagian dari ingatannya. Aku sekarang berada dalam memori. Kakak senior dan aku memiliki keduanya memasuki ingatan orang ini. Memori adalah apa yang diproyeksikan dalam pikiran dari apa yang dilihatnya, dan orang yang melihat pemandangan ini belum masuk ke istana. Oleh karena itu, tokoh-tokoh Buddha Sakra dan yang lainnya akan lenyap setelah memasuki rumah. Dia melewati pintu dan keluar untuk mencari dengan pandangannya. Dia tidak melihat wajah dari beberapa eksistensi itu, jadi ini berarti kemampuan dari beberapa eksistensi itu terlalu kuat. Wajah mereka seharusnya ditutupi oleh cahaya surgawi mereka sendiri, jadi orang ini tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Semua orang dalam ingatannya tidak memiliki wajah. Dalam hal itu, di mana dia melihat pemandangan seperti itu. Kinmu berjalan kembali ke jalan tempat dia berasal dan berpikir untuk dirinya sendiri, orang ini harus memiliki penampilan yang aneh. Dia seharusnya seorang pria dengan banyak kepala untuk dapat melihat ke segala arah. Ada banyak dewa dan banyak orang berjalan ke sana kemari di kota. Sangat sulit untuk menentukan ingatan dewa yang mana. Kota dewa ini harus menjadi tempat yang sangat penting di surga kaisar tertinggi. Jumlah dewa tidak bisa dipercaya, dan banyak dari mereka telah mengembangkan bentuk roh purba yang aneh dan beraneka ragam. Bentuk roh primordial dari empat tubuh roh besar di Great Ruins dapat dilihat di mana-mana di sini. Dewa dengan kepala manusia dan tubuh ular bahkan dapat dilihat, dan ada juga dewa dengan kepala burung dan tubuh manusia atau kepala manusia dan tubuh burung. Mereka memiliki semua bentuk. Dewa dengan banyak kepala juga tidak jarang sama sekali. Kinmu melihat sekeliling dan dewa akan melewati tubuhnya dari waktu ke waktu, namun dia tidak pernah bisa menemukan orang ini yang telah melihat pemandangan ini. Seluruh kota dewa pada dasarnya diciptakan kembali melalui ingatan, jadi dalam hal ini, orang ini pasti berdiri di tempat yang tinggi. Hanya di tempat yang tinggi seseorang dapat melihat seluruh kota dan menanamkannya di kepalanya. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah menara observasi. Di menara observasi, ada dewa di sana yang tidak punya wajah juga. Kinmu naik ke udara dan dia dengan cepat datang ke menara observasi yang tinggi. Dia terbang mengelilingi dewa ini dan melihat bahwa dewa ini memiliki empat wajah di satu kepala. Dia memiliki sembilan mata dan mata vertikal di jantung alisnya. Jepit rambut di kepalanya seperti kanopi pagoda. Di ujung kanopi juga ada mata dan bisa melihat ke segala arah. Itu kamu. Saya sudah jatuh dalam ingatan Anda. Kinmu senang dan mengambil langkah maju untuk berjalan ke tubuh dewa ini. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat dan kota dewa hancur. Semua orang dan dewa di kota menghilang. Tengkorak di kota dewa saat ini menggigil di tanah. Ketika kota dewa lenyap, hanya dinding bobrok dan tumpukan tulang putih yang tersisa di mana-mana. Tengkorak-tengkorak ini ketakutan karena akalnya dan mereka berlari secara acak seperti ayam tanpa kepala. Di mana menara observasi seharusnya berdiri semula, ada lubang yang dalam. Satu kerangka tidak bisa menstabilkan kakinya lagi dan jatuh, memberikan jeritan panjang. Kinmu mencoba melangkah di udara dan tercengang. Tepat ketika dia akan mengeksekusi seni surgawi untuk terbang, dia tiba-tiba merasakan medan kekuatan aneh membatalkan semua seni surgawinya. Tubuhnya turun dengan cepat dan dia bisa mendengar pekikan tengkorak di samping telinganya. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan Kivitalnya melesat ke segala arah. Akhirnya, Kivital mengaitkan sesuatu dan dia menstabilkan dirinya. Selanjutnya, Kinmu membuang jejak Kipenting lainnya untuk menyapu kerangka yang telah jatuh. Dengan gerakan lembut, kerangka ini menghantam anggota tubuhnya saat ia terbang dan mendarat di luar lubang yang dalam. Dia linglung dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kerangka lainnya maju ke depan. Mereka membuka dan menutup rahang mereka untuk menghiburnya diam-diam. Sekelompok kerangka pergi ke tepi lubang untuk melihat ke bawah. Mereka benar-benar melihat dunia yang sangat luas dan hampa di bawah kehancuran kota dewa. Bagian dalamnya hitam pekat dan mereka tidak tahu seberapa dalam dan lebar lubang ini. Kinmu menggantung diutaski penting seperti bak kecil yang tergantung dalam kegelapan tak berujung. Dia sangat kecil. Tengkorak-tengkorak itu saling memandang satu sama lain dengan tekad saat mereka saling meraih kaki untuk membentuk garis. Mereka mencoba membuat tali dari tulang putih untuk menyelamatkan Kinmu. Pada saat ini sesuatu bersinar dalam kegelapan. Sinar bepergian tetapi karena terlalu jauh Kinmu tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dia mengeksekusi Nine Heaven's Eyes Awakening Skill tetapi tepat saat dia mengeksekusinya Art Define-nya sudah tersebar dan matanya hampir meledak. Dia segera menyerah mencoba itu. Terima kasih semua. Kinmu menyimpan benang kivitalnya kembali dan dia sampai di puncak lubang gelap. Dengan kepala di bawah dan kaki di atas kakinya menempel kuat ke dinding batu. Dia berteriak keras Aku akan turun untuk melihat dulu. Kalian bisa menyelamatkanku nanti. Di ujung tali tulang putih kerangka itu menggelengkan kepalanya. Kinmu tiba-tiba mengebrak dengan paksa dengan kakinya. Dia melesat seperti panah menuju cahaya itu. Dalam kegelapan tak terbatas, pemuda itu tampak tenggelam ke lautan gelap dan di samping telinganya hanya suara angin. Bab 630 banding 630 Dari langit gua yang gelap ke cahaya di bawahnya sebenarnya perjalanan yang sangat jauh. Kinmu turun terus-menerus, darahnya mengalir dingin saat kecepatan keturunannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Jika dia terus jatuh seperti ini dan tidak bisa mengeksekusi seni dewa untuk memperlambat dirinya sendiri, dia mungkin akan berubah menjadi tumpukan bubur. Dia mencoba untuk mengeksekusi seni surgawinya. Sama seperti kivitalnya membentuk tanda rune, rune tersebut tersebar saat berikutnya, tidak dapat terbentuk. Gua bawah tanah ini tampaknya memiliki kekuatan aneh yang dapat mengganggu operasi teknik dan seni surgawinya. Kinmu segera menyadari bahwa gangguan semacam ini ada di kesadarannya. Setiap kali dia mencoba untuk mengeksekusi seni surgawinya, akan ada kekuatan aneh yang mengacaukan pikirannya. Ini membuatnya tidak dapat menjalankan seni surgawinya. Seni surgawi mental. Kinmu tercengang. Meskipun jenis seni surgawi ini jarang terlihat, Great Educational Heavenly Devil Scriptures memiliki beberapa catatan mengenai seni surgawi bidang ini. Mereka adalah seni surgawi yang mengandalkan gelombang otak yang kuat, yang mengarah ke pikiran, mereka biasanya serangan ilusi. Hal ini menyebabkan lawan tenggelam dalam halusinasi, membuat mereka tidak dapat membedakan mana yang nyata dan yang palsu. Pada saat ini, dia bisa menggunakan seni surgawi sendiri untuk keluar dari tanah fantasi dan mengintip kebenaran, membunuh lawan. Namun, seni surgawi mental di gua bawah tanah ini bahkan lebih mendalam. Itu menghantam kesadarannya secara langsung dan membuatnya tidak dapat mematahkan seni surgawi mental lawan. Seni surgawi mental adalah arah yang layak dipelajari. Saya perlu memberitahu Imperial Preceptor tentang hal itu begitu saya kembali. Kita dapat melatih beberapa sarjana dengan seni mental surgawi. Jika mereka berada di medan perang dan meledak dengan seni surgawi mental, musuh tidak akan dapat melaksanakan seni surgawi mereka. Ini akan semudah menyembeli ternak. Bah, mengapa saya memikirkan ini sekarang? Aku hampir menjadi bubur sekarang. Meskipun begitu Kinmu tidak bisa memfokuskan kesadarannya, tubuhnya yang jasmani masih sangat kuat. Dia mengambil satu langkah dan mencoba berlari dalam kegelapan. Dia mencoba menggunakan kecepatan yang sangat menakjubkan untuk membiarkan dirinya berlari di udara. Selanjutnya, dia menemukan poin aneh. Udara di tempat ini sangat tipis. Semakin dia turun, semakin tipis udara menjadi. Bahkan jika dia berlari dengan kakinya, dia tidak bisa meminjam kekuatan apapun. Tepat pada saat ini, dia melihat bintang. Bintang itu sebenarnya hanya seukuran keranjang. Seharusnya sebutir pasir bintang. Pasir bintang kakak senior, dia memang pernah datang ke sini sebelumnya. Kinmu senang. Ketika dia menginjak pasir bintang ini, ia turun dengan cepat setelah ditekan. Namun, ada kekuatan aneh di pasir bintang yang melawan medan gaya aneh di sini. Momentumnya yang meningkat saat jatuh secara bertahap melambat, dan sebaliknya, ada momentum yang akan memantulnya kembali. Kinmu segera berjongkok dan kakinya mengerahkan kekuatan untuk melompat keluar. Dia mendarat di pasir bintang lain dan dia melompat-lompat seolah-olah dia sedang terbang. Dia menginjak puluhan pasir bintang dan dengan cepat menutup di mana cahaya di inti bumi berada. Di mana inti bumi memancarkan cahaya, platform datar mengambang di kegelapan. Ada empat langkah di keempat arah. Bagian bawahnya lebar dan bagian atasnya sempit. Peron ini melayang sendirian di tengah kegelapan, seperti altar pengorbanan yang tergantung di udara. Kinmu mendarat di altar pengorbanan dan menoleh ke belakang untuk melihat pasir bintang yang melayang di kegelapan. Guru pendiri rupanya menemukan jalannya di sini dan meletakkan formasi. Yang juga berarti bahwa hal di altar pengorbanan ini adalah sesuatu yang ingin ditinggalkan oleh founding master untuk St. Woodcutter. Apa sebenarnya benda ini? Kakak senior sudah meninggalkan dua hal. Salah satunya adalah pisau eksekusi Dewa Misterius, kepala manusia yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Yang lainnya adalah Cap Commandant yang berasal dari beberapa era. Kalau begitu, ada apa di altar pengorbanan ini? Dia melihat ke arah pusat altar pengorbanan dan melihat ada peti mati di sana. Dia tidak tahu batu apa yang terbuat dari peti mati ini. Itu ditutupi dengan tanda lega yang tampak seperti semacam mantra penyegelan. Peti mati batu ini memiliki panjang lebih dari 30 meter dan lebar 10 meter. Itu sangat besar dan tidak akan dianggap sebagai peti mati orang biasa. Di sanalah Dewa dimakamkan. Kinmu mencoba mengeksekusi keterampilan kebangkitan sembilan mata surga, tapi dia masih tidak dapat mengeksekusi seni surgawi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menurunkan daun willow emas di jantung alisnya. Dia kemudian menggunakan mata ketiganya untuk melihat peti mati batu. Dia tidak bisa melihat kelainan apapun dengan matanya ini, tetapi dia bisa dengan samar melihat tidak ada mayat di peti mati batu. Hanya ada kendi besar di dalamnya. Kinmu menempel daun willow emas kembali di jantung alisnya dan berjalan maju. Apa logika menempatkan toples besar di peti mati? Dia dengan hati-hati menggunakan kivitalnya untuk menyentuh peti mati batu ini. Tidak ada kelainan. Kinmu tidak santai saat ia bergerak cepat di sekitar peti mati batu seperti kucing roh. Dia menguji berulang-ulang, tetapi masih belum ada kelainan. Saat itulah dia merasa nyaman dan dia berjalan maju untuk mencoba membuka peti mati batu. Tutup peti mati itu sangat berat. Dia menggunakan semua kekuatan yang akhirnya dia harus sedikit membuka tutup peti mati. Memang ada toples besar di dalam peti mati batu. Melihat dari celah kecil peti mati itu, dia melihat kepala diletakkan di dalam toples. Kepala memiliki empat wajah dan ada jepit rambut dengan bentuk kanopi pagoda di atasnya. Ada juga mata di sana. Kepala ini direndam dalam air yang aneh dan sepertinya masih hidup. Mata di atas kanopi tiba-tiba terbuka dan pandangannya jatuh ke wajah kinmu. Hati kinmu tercengang. Pemandangan di depan matanya tiba-tiba berubah. Inti bumi, kegelapan, altar pengorbanan, peti mati batu, dan kepala di toples telah sepenuhnya lenyap. Dia muncul di istana yang sangat mewah. Tanah ditaburi batu giyok putih dan mutiara dan manik-manik adalah bintang. Seorang pria tanpa wajah saat ini berjalan ke arahnya dan berkata, Ying Zhao, aku ingin kamu melakukan sesuatu untuk era pendiri kaisar kita. Aku akan mengikuti perintah kaisar pendiri. Sakra akan mengumpulkan semua pengrajin di dunia ini untuk membuat desa carefree dan membangun paramita ark. Aku ingin kamu melestarikan fondasi untuk era pendiri kaisar kita. Aku takut orang-orang di masa depan akan melupakan desa carefree dan aku, aku juga takut musuh akan menghancurkan tabut paramita. Ini adalah cetak biru tabut paramita. Kau memiliki otak dewa terkuat, hafal mereka. Kinmu melihat cetak biru yang menumpuk seperti gunung. Dia, melihat, dirinya membalik-balik halaman cetak biru ini. Diagram dan tulisan pada cetak biru itu sangat rumit dan sulit untuk dihafal, tetapi, dia, berhasil mencetak halaman-halaman ini tanpa salah dalam ingatannya. Yang mulia, apakah kita benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang? Kinmu mendengar suara yang tidak dikenal. Itu adalah suara dewa bernama Ying Shao. Tidak. Priya tanpa wajah itu memalingkan punggungnya ke arahnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada sama sekali. Semakin aku tahu tentang musuh kita, semakin aku merasa putus asa. Masa lalu dalam sejarah semua telah dihapus dan sulit bagi kita untuk melarikan diri dari nasib yang sama juga. Namun, masih ada harapan di masa depan. Meninggalkan cetak biru ini berarti harapan tertinggal. Di masa depan, keturunan saya akan datang untuk mencari Anda dan mengambil kembali cetak biru ini. Dia akan membawa kalian untuk bertemu saya di desa carefree. Ketika waktu itu tiba, kami akan membuat comeback dan ubah surga dan bumi. Yang Mulia pria itu tanpa wajah berjalan keluar dan meninggalkannya. Dia menghafal dengan hatinya dan menghabiskan waktu yang sangat lama untuk akhirnya menghafal cetak biru para Mita Ark yang sangat rumit ini. Dia kemudian menghancurkan cetak biru dan mereka terbakar untuk waktu yang lama sebelum akhirnya padam. Setelah cetak biru semuanya dibakar, Aula Istana tenggelam dalam kegelapan. Cahaya melonjak keluar dari kegelapan di depan mata kinmu. Adegan di depannya adalah medan perang para dewa yang berlangsung dalam skala luar biasa. Di mana-mana di langit dan di tanah ada para dewa yang saling bertarung. Dewa yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Pemandangan itu menyedihkan. Kinmu melihat pendiri kaisar surgawi jatuh dari tempat yang sangat tinggi dan menghancurkan lapisan-lapisan langit. Itu meninggalkan jejak api dan cahaya yang panjang saat jatuh ke dunia lain. Kinmu memandang dirinya dengan linglung dan dia saat ini mengangkat pedang surgawi. Dia lalu meletakkannya dan kembali ke kota dewa. Dia pergi ke bawah tanah dan membangun ruang kegelapan di bawah tanah. Dia membuat altar pengorbanan. Dia menggunakan kesadarannya untuk membangun medan kekuatan mental yang abnormal dan menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri. Dia kemudian menempatkan sebuah toples besar di peti mati dan menuangkan air ke dalam toples. Itu adalah air suci yang disempurnakan dari kesadaran dan kekuatan hidupnya. Itu bisa melindungi tubuhnya dari pembusukan. Dia mengangkat pedangnya sekali lagi. Orang yang melihat pemandangan ini. Kinmu mendengar suara asing sekali lagi yang bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu keturunan Kin? Apakah kamu mengikuti perintah Kaisar Pendiri untuk mengambil cetak biru? Aku tidak bisa membalas kebaikan Kaisar Pendiri, jadi aku hanya bisa menawarkan kepalaku dan menunggu di sini dengan tenang untuk diambil kembali oleh Tuan Kin. Cih. Cahaya Pedang Menyala dan Kinmu merasakan sakit yang intens. Dia kemudian melihat dirinya jatuh ke dalam stopless dan melihat keluar. Dia bisa melihat mayat Dewa Ying Zhao menggerakkan tutup peti mati karena secara bertahap menutup padanya. Setelah beberapa saat, dia mendengar bunyi keras dari inti bumi. Itu adalah suara yang dibuat ketika mayat Dewa ini jatuh dan jatuh di tanah. Mata Kinmu merah dan dia menghapus air matanya. Kepala dalam topless itu tampaknya dapat melihat dan kepalanya perlahan-lahan berbalik. Gelombang otak yang kuat bergema di dalam kesadaran Kinmu dan cetak biru itu berubah menjadi gambar-gambar yang tertanam kuat dalam benaknya. Semakin banyak gambar yang muncul, semakin sedikit air suci yang tersisa di topless. Ketika air surgawi dalam tabung abis, pikiran Kinmu sudah diisi dengan cetak biru para Mita Ark. Kepala Dewa itu masih memberikan gelombang otak dan melewati sisa cetak biru ke dalam pikiran Kinmu. Kepala itu membusuk pada tingkat yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Ketika kesadarannya menipis, hanya tengkorak yang tertinggal berbaring diam di dasar topless. Kinmu berdiri diam-diam di depan peti mati batu ini. Dia tiba-tiba berkata, kamu tidak berhutang apa-apa pada keluarga Kin, keluarga Kin berhutang budi padamu. Aku bisa membiarkanmu mati tanpa mayat lengkap. Dia melompat turun dari altar pengorbanan dan menggantung dari utas vital Ki untuk terus turun ke bawah tanah yang gelap. Setelah waktu yang lama, Kinmu membawa kerangka tanpa kepala dan Ki vital yang setipis laba-laba kembali ke altar pengorbanan dan mengeluarkan kendi besar itu. Dia menempatkan kerangka tanpa kepala dengan hormat ke dalam peti mati dan mengeluarkan tengkorak itu dari tabung, menempatkannya di leher kerangka tanpa kepala ini. Kinmu menutup peti mati batu dan membungkuk tiga kali ke sana. Dia berbalik dan melompat. Dia menginjak butiran pasir bintang dan melompat ke langit. Pada lompatan terakhirnya, dia masih 3000 yard jauhnya dari lubang. Kinmu mengulurkan jari dan benang Ki vital terbang 3000 yard. Itu kemudian melilit tali tulang putih yang tergantung dari lubang. Banyak kerangka di lubang dengan cepat merangkak ke atas. Setelah mengerahkan banyak upaya, mereka akhirnya berhasil menariknya keluar dari ruang bawah tanah. Sama seperti Kinmu merangkak keluar dari lubang, getaran datang dari bawah tanah. Ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Ki vitalnya dengan cepat meledak dan dia menyapu semua kerangka di sekitarnya. Dia membentuk grid overarching heavenly stars for Sheffield dan membawa kerangka ini untuk melarikan diri. Di belakangnya, tanah runtuh. jurang sudah menjadi kehancuran bobrok jatuh ke inti bumi. Lubang itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Kecepatan Kinmu dengan cepat naik ke ekstrim saat ia bergegas keluar dari kehancuran kuno ini dengan kecepatan kilat. Getaran berangsur-angsur berhenti dan ketika dia berbalik untuk melihat, kota dewa itu telah berubah menjadi jurang yang dalam, mengubur sejarah. Kinmu menempatkan kerangka ke bawah dan duduk di atas batu. Dia melihat jurang yang dalam, dasarnya tidak bisa dilihat. Tatapannya dalam dan sedih. Tengkorak membelai kepalanya dan sepertinya menghiburnya. Kerangka lain muncul di wajahnya dan ingin menghapus air matanya. Wajah Kinmu mengungkapkan senyum. Dia bangkit dan menyapa kerangka ini. Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih, semuanya, karena menemaniku beberapa hari terakhir ini. Mungkin di masa depan, jika aku tidak mati, aku akan kembali. Aku akan mengumpulkan jiwamu kembali dan membangkitkan kalian semua. Biarkan kami bertemu di masa depan. Dia pergi dengan langkah lebar dan kerangka itu tidak mengikutinya kali ini. Kinmu memalingkan kepalanya dan melihat tulang-tulang putih ini melambaikan tangan padanya. Kinmu melambai kembali dan pergi. Bahkan dalam kematian tulang mereka tetap harum, dan tidak mempermalukan para pahlawan kerajaan. Pendiri Kaisar, leluhurku yang jauh di desa Carefri, apakah kau masih ingat seorang dewa bernama Ying Zhao yang memenggal kepalanya sendiri karena perintah darimu? Saya khawatir Anda tidak, izinkan saya membantu Anda mengingat. Anak-anak Kin tidak akan mengkhianati siapapun yang mengikuti mereka. Mereka tidak akan melupakan janji yang mereka atau nenek moyang mereka buat. Dia berlari di tanah terpencil ini dan menuju ke tempat Kaisar Pendiri Surgawi telah jatuh. Di sana, itu harus menjadi pintu masuk yang mengarah ke surga Kaisar Tertinggi atau reruntuhan besar menurut ingatan Dewa Ying Zhao. Aku akan menyelesaikan janjimu untukmu dan membiarkan roh-roh heroik yang telah mati beristirahat dengan tenang. Dia datang ke ruang yang rusak dan sinar matahari menyelaukan mengalir di sana. Dia samar-samar bisa melihat dunia lain. Sinar matahari berasal dari bagian-bagian ruang yang hancur, sangat berbahaya untuk dilintasi. Kinmu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari karung tautinya dan dia melompat ke ruang yang rusak. Ketika dia bertemu sinar matahari, pemuda itu tiba-tiba membuka kasingnya. Cahaya haus darah dan sengit meluap ke langit berubah menjadi dua lampu pisau. Dengan snip, mereka memotret sinar matahari. Sebelum sinar matahari bergabung kembali, Kinmu melewati bagian ruang yang hancur dan tubuhnya buru-buru jatuh ke bawah. Di bawahnya ada hutan yang rimbun dan pegunungan yang tak terbatas. Gerbang langit selatan berdiri tinggi di sana juga. Kinmu sedikit terkejut. Itu bukan Supreme Emperor Heaven di bawahnya. Itu adalah Great Ruins.